Saat ini, Yang Yun Tian masih terkejut dengan penampilan Long Chen. Bahkan setelah meninggalkan kota Ling Wu, dia masih menatap pemuda di depannya dengan linglung. Kau tahu di mana gereja darah merah suci berada? Long Chen berbalik. Setelah meninggalkan kota Ling Wu, dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Namun, sebagian besar niat membunuhnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Kakekmu tahu, dia ada di wilayah Roh Selatan. Aku tahu di mana dia. Kalau begitu, mari kita bertemu kakek dulu. Long Chen tidak berkata apa-apa lagi dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Yang Yun Tian buru-buru mengikutinya dari belakang. Saat ini, dia baru saja pulih dari keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Matanya berkedip saat dia menatap Long Chen. Sepanjang jalan, dia bertanya dengan suara rendah, Chen Er, bisakah kau memberitahuku seberapa kuat dirimu sekarang? Jika dia tidak memberitahunya, baik Yang Yun Tian maupun Yang Chang Kiong tidak akan membiarkan Long Chen menyerang gereja darah merah suci. Saat ini, meskipun aku masih di alam inti fana awal, aku yakin tidak ada seorang pun di alam inti fana yang dapat menandingiku. Terakhir kali, selama uji coba alam bela diri langit keluarga Ling Wu, aku mengalahkan seorang prajurit yang memiliki satu kaki di alam inti bumi. Yang Yun Tian membelalakan matanya dan berkata dengan tak percaya, benarkah yang kau katakan? Baru sebulan. Long Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, mengenai gereja darah merah suci, aku masih yakin. Selain itu, aku bukan orang bodoh, aku tidak akan terburu-buru masuk dengan gegabuh. Mari kita bicarakan ini setelah kita bertemu kakemu. Meskipun Long Chen kuat, dia masih jauh dari mencapai ranah inti bumi. Yang Yun Tian tidak berani berpikir terlalu banyak. Meskipun Long Chen adalah satu-satunya harapan mereka, dia tidak yakin apakah Yang Chang Kiong akan membiarkan Long Chen menyerang. Bagaimanapun, Long Chen lebih baik berkultivasi dengan tenang. Jarak antara wilayah roh timur dan wilayah roh selatan cukup jauh. Long Chen dan Yang Yun Tian tidak menyanyiakan usaha mereka dalam perjalanan dan menghabiskan cukup banyak waktu sebelum mereka tiba di wilayah roh selatan. Kakekmu tinggal di penginapan kecil di sini. Disinilah tempat untuk menghubungiku. Dibandingkan dengan wilayah roh timur, wilayah roh selatan jauh lebih terbelakang. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kota Bayang atau bahkan kota Yuanyang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah penginapan yang relatif sederhana. Gereja Suci Darah Merah terletak di tepi kota Yuanling dan wilayah roh selatan. Tidak banyak tempat di sini, jadi tidak ada kekuatan besar. Di tempat ini, Gereja Suci Darah Merah dianggap sebagai kekuatan terbesar. Dibandingkan dengan keluarga Lingwu, Gereja Darah Merah Suci hanyalah setitik debu yang biasa-biasa saja. Namun, setitik debu ini seperti batu besar bagi Long Chen. Selain itu, latar belakang batu besar ini tidak biasa. Ada pergerakan di penginapan. Setelah tiba, Long Chen masih bertanya tentang Gereja Suci Darah Merah ketika Ling Xi, yang selama ini diam, tiba-tiba mengatakan sesuatu. Sepertinya kakekmu akan bertarung dengan prajurit Mortal Core. Long Chen terkejut. Di salah satu kamar tamu penginapan, Yang Chang Kiong menatap Pria Parubaya berjubah merah darah dengan kaget. Pria Parubaya itu menatap Yang Chang Kiong dengan sinis dan berkata, Aku juga penasaran. Aku sudah bertanya tentang identitas pria dari Gereja Darah Merah selama beberapa hari terakhir, tetapi aku tidak pernah menyangka itu adalah kamu. Kamu baru saja menerobos ke alam inti ilahi, tetapi kamu benar-benar tahu cara bepergian dari kota bayang ke sini. Yang Chang Kiong telah menjalani hidupnya dalam waktu yang lama, jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan pria ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dia telah ditemukan, dia merasa putus asa. Saat ini, Yang Ling Qing masih berada di tangan mereka. Sebagai petarung terkuat di klan, dia telah ditemukan oleh pihak lain. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Pria Parubaya itu dan melarikan diri, dia tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Upacara pengorbanan darah akan diadakan dalam satu hari, dan pada saat itu, Yang Ling Qing akan meninggal. Dia baru saja menerobos ke ranah inti fana. Menghadapi Gereja Suci Darah Merah, dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Berpikir sampai ke titik ini, meski dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, hatinya dipenuhi keputus asaan. Pada akhirnya, aku tetap harus berterima kasih padamu, orang tua. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menemukan tubuh yin misterius ini. Kau harus tahu bahwa darah tubuh yin misterius setara dengan darah ribuan gadis muda. Bahkan lima tetua sekte besar iri dengan hadiah yang diberikan pemimpin sekte kepadaku. Menggunakan darah gadis-gadis muda untuk membentuk kolam darah, lalu mengolahnya. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga karena melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Surga. Apa itu surga? Dengan kekuatan, kita adalah surga. Ria berjubah merah itu berkata dengan acuh tak acuh. Rasanya aku lebih kuat darimu saat ini, akulah surga, dan orang yang dihukum oleh surga adalah kamu. Melihat laki-laki yang tertawa terbahak-bahak itu, Yang Chang Kiong merasa tidak berdaya. Lingking, apakah kamu benar-benar harus menderita seperti ini? Memikirkan cucu kesayangannya akan meninggal seperti ini, hati Yang Chang Kiong bergetar. Ia lebih baik menjadi orang yang meninggal daripada gadis muda yang cantik, yang lingcing. Jika kita mengadakan upacara pengorbanan darah lagi, kekuatan agama suci darah merah kita akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, kita akan dapat menyerap lebih banyak murid dan tumbuh seperti ini. Suatu hari, kita akan tumbuh ke tingkat yang sama dengan keluarga Lingwu dan istana roh binatang. Dalam mimpimu, mendengar perkataan pria berjubah merah itu, Yang Chang Kiong tersenyum dingin. Ia sudah memikirkan cara untuk keluar dari krisis ini. Oh, aku akan mengambil nyawamu sekarang, maka kau akan tahu apakah aku bermimpi atau tidak. Setelah mengatakan itu, aura yang kuat meledak. Semua orang di penginapan terkejut. Tepat ketika mereka hendak melangkah maju untuk melihat apa yang sedang terjadi, suara dingin pria berjubah merah terdengar, gereja suci darah merah sedang menangani masalah, mereka yang tidak terlibat, segera pergi. Seketika orang-orang berhamburan keluar penginapan satu per satu dan pergi dengan panik. Di tempat kecil di tepi kota Yuanling ini, orang-orang ini tampaknya hidup di bawah bayang-bayang gereja suci darah merah. Hati Yang Chang Kiong dipenuhi dengan kesedihan, tetapi dia tahu bahwa dia adalah pilar keluarga yang, dia tidak bisa jatuh begitu saja seperti ini. Terakhir kali, saat aku bertarung denganmu, aku tidak membiarkanmu merasakan keterampilan tempur mistik. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keterampilan tempur mistik, dasar orang desa. Setelah pria berjubah merah itu mengatakan ini, wajah Yang Chang Kiong berubah masam. Dia bukan tandingan pria ini karena dia baru saja menerobos ke alam intifana, dan juga karena dia tidak memiliki keterampilan tempur yang sesuai. Jika kau ingin aku mati, kau harus membayar harga yang mahal. Pada saat ini, mata Yang Chang Kiong memerah, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pria berjubah merah itu terkejut, lalu dia mencibir, dasar bajingan tua, beraninya kau mengancamku. Kau punya nyali, tapi hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan ini, dia melepaskan energinya yang kuat ke arah Yang Chang Kiong. Di tangannya, Truki meledak dan membentuk tinju ilusi. Ini adalah energi dari keterampilan tempur mistik, dan itu membuat Yang Chang Kiong merasa putus asa. Mungkinkah hari ini, aku benar-benar akan mati di sini? Ia memikirkan semua hal yang telah terjadi padanya sepanjang hidupnya. Ia tidak menyangka bahwa di usia tuanya, hal-hal yang telah terjadi semakin tragis. Saya berharap ketika Yun Tian kembali, dia akan menemukan tubuh saya dan membantu saya mengubur akar saya, Kota Bayang. Tapi, kalau kau ingin aku mati, jangan pernah berpikir untuk hidup. Melihat lawannya menggunakan keterampilan tempur mistik, Yang Chang Kiong meraum dan mulai menggunakan segel naga Taik Suan. Dua aura kuat langsung mencapai batasnya. Kemudian, keduanya meraum dan saling menyerang. Mulut pria berjubah merah itu dipenuhi senyum dingin. Pergilah ke neraka untukku. Tinju pemecah giyok. Segel naga Taik Suan. Kedua kekuatan itu akan bertabrakan, dan jadi Suttering Fish, yang lebih kuat dari Taik Suan Dragon Cell, akan merenggut nyawa Yang Chang Kiong. Tiba-tiba, jendela terbuka, dan sesosok muncul di depan pria berjubah merah itu. Sosok itu mengulurkan tangan dan meraih jade Suttering Fish milik pria itu. Serangan ganas pria berjubah merah itu kini tak bisa bergerak. Dia tercengang saat melihat orang yang muncul entah dari mana. Adapun Yang Chang Kiong, saat melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depannya, Yang Chang Kiong buru-buru menarik kembali segel naga Taik Suan dan tercengang. Pemuda ini telah memberinya kejutan yang tak berkesudahan. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya. Akan tetapi, saat ia melihat Long Chen tiba-tiba muncul dan mematahkan jurus tempur mistik milik pria berjubah merah itu hanya dengan rentangan tangannya, Yang Chang Kiong benar-benar tercengang. Ekspresi ketidakpercayaan di matanya tidak kalah dari pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu menatap kosong ke arah Long Chen dan matanya perlahan dipenuhi rasa takut. Dia segera berlutut dan berkata, Ini, Tuan, bolehkah saya tahu mengapa Anda menghalangi saya? Apa itu? Long Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah itu tidak berani melawan. Kamu ingin membunuh kakekku dan kamu masih berani bertanya kenapa? Mendengar perkataan Long Chen, Mata pria berjubah merah itu membelalak dan dia berkata dengan kaget, Kamu adalah Long Chen yang masuk ke dalam keluarga lingwu. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Tepat saat dia hendak melepaskan diri, Tangan Long Chen yang masih memegang lengannya tiba-tiba terpelintir. Pria berjubah merah itu menjerit kesakitan saat lengannya dipelintir ke sudut yang mengerikan oleh Long Chen. Saya sarankan kamu untuk tidak bergerak atau lenganmu yang satu lagi akan patah. Kata-kata dingin Long Chen membuatnya merasa putus asa. Dia akhirnya mengerti situasinya dan mulai menangis. Dia ingin memohon ampunan Long Chen. Bukan tidak mungkin aku memaafkanmu. Kalau nanti kau menjawabku dengan serius, aku tidak akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Long Chen berbalik dan menatap Yang Chang Kiong yang masih menatapnya dengan kaget. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, kakek, Chen, R terlambat. Yang Chang Kiong akhirnya tersadar dan berkata dengan tergesa-gesa, Kamu tidak terlambat, kamu sama sekali tidak terlambat. Tapi Chen, R, apakah ini kamu? Bagaimana mungkin itu bukan aku? Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Ketika dia menanyakan hal ini, Yang Chang Kiong masih mengira matanya sedang mempermainkannya. Long Chen baru saja memasuki keluarga Ling Wu selama sebulan. Tidak mungkin dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang prajurit Mortal Core dalam waktu sesingkat itu. Yang Chang Kiong telah merasakan sendiri kekuatan pria berjubah merah itu. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Bagaimana Long Chen melakukannya sekarang? Pada saat ini, Yang Yun Tian masuk dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Kakek, jika kamu punya pertanyaan, tanyakan saja pada paman kedua. Aku akan menginterogasi orang ini. 122. Yang Yun Tian hanya mendengar tentang kekuatan Long Chen sebelumnya, tetapi dia belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang setelah Long Chen dengan mudah menaklukkan pria berjubah merah itu, dia akhirnya mempercayainya. Ayah. Melihat wajah lelaki tua itu yang dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan, Yang Yun Tian juga merasakan hal yang sama. Dia berdiri diam di samping leluhur keluarga Yang, memperhatikan bagaimana Long Chen berurusan dengan pria berjubah merah. Leluhur keluarga yang memiliki banyak pertanyaan dalam hatinya, tetapi dia tidak bertanya. Ia hanya ingin melihat sejauh mana cucunya telah mencapai tingkatan itu. Ini adalah wilayah gereja darah merah suci, dan pria berjubah merah ini telah menyebabkan keributan besar. Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini, jadi jika dia ingin tahu apapun, dia harus segera mengakhiri ini. Pria berjubah merah itu berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa Long Chen memiliki status sebagai anggota keluarga Lingwu, jadi jika dia tidak menangani ini dengan baik, itu bisa membawa banyak masalah bagi gereja darah merah suci. Oleh karena itu, hati pria berjubah merah itu saat ini dipenuhi dengan rasa takut. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Jawab semua pertanyaanku dengan jujur. Jika kau berbohong, aku akan memotong satu lenganmu sekaligus. Aku ingin tahu berapa banyak lenganmu. Long Chen berdiri di depan pria berjubah merah dan bertanya dengan dingin. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Tanya saja. Melihat bahwa meskipun Long Chen masih muda, kata-kata dan matanya dipenuhi dengan kekejaman, pria berjubah merah itu berkata dengan cemas. Sangat bagus. Long Chen menganggup puas dan berkata, pertanyaan pertama, kapan upacara pengorbanan darah akan diadakan? Long Chen datang kali ini khusus untuk upacara pengorbanan darah, jadi pria berjubah merah itu tidak terkejut sama sekali ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Namun, meskipun dia bukan anggota gereja darah merah suci, masih banyak orang yang tahu tentang pertanyaan Long Chen ini. Oleh karena itu, pria berjubah merah itu langsung mengatakannya. Upacara pengorbanan darah diadakan besok. Besok jam berapa? Inilah yang ingin diketahui Long Chen. Melihat tatapan dingin di mata Long Chen, pria berjubah merah itu gemetar ketakutan. Dia buru-buru berkata, besok malam, tengah malam, yinki paling kuat. Ini saat terbaik untuk mengadakan upacara pengorbanan darah. Jam tangan ketiga, dilihat dari keadaannya, sebenarnya tidak banyak waktu yang tersisa. Melihat Long Chen tidak segera menanyainya, pria berjubah merah itu bertanya dengan menyedihkan, Tuhan, apakah Anda mengatakan bahwa selama saya mengatakan yang sebenarnya, Anda akan membiarkan saya pergi? Itu tergantung pada apakah jawabanmu bisa memuaskanku atau tidak. Kalau kau gagap dan mencoba menutupi sesuatu serta bertele-tele denganku, kau akan mati mengenaskan kalau aku mengetahuinya. Meskipun nada bicara Long Chen tenang, namun hal itu sangatlah menakutkan bagi pria berjubah merah. Patriar klan Yang Dan Yang Yun Tian memandang Long Chen, yang tumbuh semakin dewasa dari hari ke hari, lalu bertukar pandang dan mengangguk. Sepertinya setelah Chen R. pergi ke keluarga Ling Wu, tidak hanya kekuatannya tetapi juga temperamennya telah banyak berkembang. Dengan cara ini, mereka lebih yakin bahwa Long Chen dapat menyelamatkan Yang Ling Ching. Mungkin, dia akan berhasil. Pada saat ini, Long Chen sudah menanyakan pertanyaan keduanya. Di mana upacara pemorbanan darah akan diadakan di Istana Iblis Darah Merahmu? Istana Setan Darah Merah merupakan pangkalan utama gereja Setan Darah Merah. Berpikir tentang apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya, bahwa selama dia menjawab dengan jujur, dia akan dilepaskan. Pria berjubah merah itu melihat kebenaran di mata Long Chen dan menyimpulkan bahwa Long Chen adalah orang yang menepati janjinya dan akan melakukan apa yang dia katakan. Jadi dia menjawab dengan jujur, Istana Setan Darah Merah kami memiliki kota bawah tanah dan upacara pengorbanan darah akan diadakan di kota bawah tanah ini. Biasanya, kota bawah tanah ditutup dan ketika upacara pengorbanan darah diadakan, semua anggota akan memasuki kota bawah tanah. Bagi pria berjubah merah, pertanyaan yang diajukan Long Chen dapat dijawab oleh anggota gereja Setan Darah Merah manapun, jadi pria berjubah merah tidak takut. Dia akan dihukum oleh Patriark Gereja Setan Darah Merah. Kota bawah tanah. Asal dia masih di kota Yuanling, maka dia akan bisa sampai tepat waktu. Saya akan menanyakan pertanyaan lain. Anda harus menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Long Chen menatap titik merah di antara kedua alis pria berjubah merah itu dan berkata, apa yang menjadi acuan Gereja Setan Darah Merah untuk mengidentifikasi anggotanya. Kau ingin menyelinap ke Gereja Setan Darah Merah. Pria berjubah merah itu berkata dengan kaget. Kau tidak menginginkan tanganmu lagi. Kata Long Chen dingin. Saya akan bicara. Pria berjubah merah itu tahu bahwa dia tidak boleh bicara omong kosong. Dia berpikir dalam hati, jika bocah ini ingin memasuki Gereja Setan Darah Merah, tentu saja pemimpin sekte dan kelima tetua akan mengurusnya. Jika aku memberitahunya sekarang, aku bisa menyingkirkannya dan melampiaskan amarahku. Memikirkan hal ini, dia segera berkata, anggota Gereja Setan Darah Merah kami akan memiliki tanda cinabar di antara kedua alis mereka yang disebut tanda darah merah. Aku dapat melihat bahwa kalian memiliki titik merah di antara kedua alis kalian, jadi jika kalian ingin memasuki Gereja Setan Darah Merah, kalian tidak memerlukan tanda darah merah. Selain itu, kami juga memiliki token darah merah untuk membuktikan identitas kami. Token Darah Merah. Coba saya lihat. Pria berjubah merah itu mengeluarkan dua token berwarna merah darah dari tas semesta miliknya. Pertama-tama, ia memberikan salah satunya kepada Long Chen. Long Chen mengambil token tersebut dan menemukan bahwa ada pola aneh di bagian depan token tersebut. Ada juga nama yang terukir di bagian belakangnya, pelindung Zhou Tai. Namamu Zhou Tai. Pria berjubah merah itu mengangguk cepat. Ia lalu memberikan token lainnya kepada Long Chen dan berkata, Tuan, Gereja Setan Darah Merah memiliki lebih dari seribu anggota. Ada lebih dari seratus yang menjadi tanggung jawab saya. Pemilik token ini telah saya bunuh secara diam-diam karena ia membuat saya marah. Tidak seorang pun tahu tentang ini. Jika Tuan ingin memasuki Gereja Setan Darah Merah, Anda hanya perlu menggunakan identitasnya untuk masuk dan tidak seorang pun akan tahu. Long Chen mengambil token itu dan melihat bahwa bagian belakang token itu juga diukir dengan beberapa kata, pengikut langit kuning. Melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa, pria berjubah merah itu menatapnya dengan cemas dan berkata dengan hati-hati, Tuan, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Selain itu, saya sudah langsung memberi Anda sebuah token dan membantu Anda mengatur identitas. Apakah Tuan sudah puas sekarang? Anak kecil ini berjanji bahwa selama aku meninggalkan ruangan ini, aku akan segera meninggalkan kota Yuan Ling dan tidak akan pernah kembali. Aku tidak akan peduli dengan Gereja Setan Darah Merah. Benarkah begitu? Long Chen tersenyum tipis dan menyimpan token Darah Merah. Kemudian dia menatap pria berjubah merah itu sambil tersenyum dan berkata, Jangan cemas. Aku akan melepaskan semua yang perlu dilepaskan. Namun, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Di mana gadis-gadis yang telah ditangkap oleh Gereja Setan Darah Merah akhir-akhir ini? Berikan saja saya lokasi dan rute yang spesifik, lalu Anda bisa pergi. Tuan, ini. Saya benar-benar tidak tahu. Untuk mencegah semuanya sia-sia, pemimpin sekte kami sangat berhati-hati. Mungkin hanya dia yang tahu tentang ini. Mendengar pertanyaan ini, wajah lelaki berjubah merah itu menjadi pucat dan dia berkata dengan cemas. Maksudmu kau tidak menginginkan lenganmu? Wajah Long Chen tampak muram. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku hanya tahu bahwa itu ada di suatu tempat di kota bawah tanah. Namun, kota bawah tanah itu sangat besar, jadi bagaimana aku bisa tahu di mana itu? Melihat mata Long Chen sudah dipenuhi niat jahat, pria berjubah merah itu berkata dengan cemas. Long Chen tersenyum dingin. Tanpa peringatan apapun, dia menyerang. Namun, targetnya bukanlah lengan pria berjubah merah itu, melainkan bagian atas kepalanya. Serangan telapak tangan itu langsung membunuh pria berjubah merah itu, yang telah ditundukkan. Bahkan saat meninggal, pria berjubah merah itu tidak tahu bahwa Long Chen akan tiba-tiba membunuhnya demi Long Chen. Pertama, Long Chen berkata bahwa jika dia tidak menjawab dengan baik, dia akan mematahkan lengannya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan bunuh diri. Kedua, dari sudut pandang pria berjubah merah, seorang pemuda gegabu seperti Long Chen harus menepati janjinya. Chen, R., mengapa kamu membunuhnya? Patriar keluarga Yang Dan Yang Yun Tian keduanya sangat terkejut. Pada saat ini, Long Chen memasukkan mayat pria berjubah merah itu ke dalam kosmos sak miliknya. Kemudian dia membersihkan tempat kejadian dan menutupi semua jejak. Kemudian dia berkata, seseorang datang ke sini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kakek, mari kita pergi ke tempat yang aman dulu dan kemudian kita bisa berdiskusi. Di bawah pimpinan Long Chen, mereka bertiga tiba di sebuah hutan di pinggiran kota Yuanling. Tempat ini tidak jauh dari sekte darah merah dan sangat cocok untuk menyembunyikan diri. Kakek, Paman kedua, kalian harus menjelaskan apa yang baru saja aku tanyakan. Kalian harus tetap di sini. Aku akan diam-diam menangkap beberapa orang dari gereja suci darah merah dan mengonfirmasi informasi yang baru saja aku terima. Lalu aku akan menyelinap ke istana iblis darah merah dan menyelamatkan Ling Qing. Tidak, ekspresi Yang Yun Tian tampak cemas. Chen, R., istana setan darah merah bagaikan gunung pisau dan lautan api. Bagaimana kau bisa masuk sendirian? Ling Qing adalah putriku, aku akan pergi bersamamu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman kedua, lupakan saja. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menghadapi master sekte darah merah, aku masih bisa lolos tanpa cedera. Sedangkan untukmu, jika kau masuk, kau hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Aku harap kau bisa percaya padaku, bahkan jika aku mati, aku akan menyelesaikan apa yang kukatakan dengan benar. Yang Yun Tian masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh patriar keluarga yang mata patriar keluarga yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia menatap Long Chen dan berkata, Chen, R., lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kami benar-benar tidak dapat membantumu dalam masalah ini, tetapi kamu adalah masa depan dan harapan keluarga yang jadi kakek memperingatkanmu bahwa kamu harus lebih berhati-hati. Selain itu, hidupmu adalah yang paling penting. Jangan menyerahkan hidupmu begitu saja. Itu tidak sepadan untukmu. Long Chen menganggupkan kepalanya dan pergi. Sosoknya dengan cepat menghilang dari kota Yuan Ling, meninggalkan patriar keluarga Yang dan Yang Yun Tian saling memandang. Ayah, apakah menurutmu dia akan berhasil? Kepala keluarga yang menghela nafas dan berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu. Namun, saat ini, keluarga yang hanya bisa pasrah pada takdir. Membuang mayat keempat di tangannya, Long Chen melihat ke arah istana iblis darah merah. Dengan konfirmasi dari keempat murid biasa ini, kata-kata pria berjubah merah itu tidak salah. Tapi aku masih belum tahu di mana Ling Qing di penjara. Sepertinya aku harus memasuki istana setan darah merah untuk menemukannya. Melihat token darah merah di tangannya, Long Chen tersenyum. Demi tetap hidup, orang ini bahkan telah menyiapkan identitas untukku. Ini adalah pilihan yang cerdas. Pertama, ini memungkinkan aku untuk mengampuni nyawanya. Kedua, bahkan jika aku tidak mengampuninya pada akhirnya, dari sudut pandangnya, jika aku berhasil memasuki istana setan darah merah, aku akan tetap mati. Long Chen juga telah bertanya kepada keempat murid tentang informasi orang bernama Huang Tian dalam token tersebut. Namun, dia tahu bahwa tidak banyak orang yang saling mengenal di istana setan darah merah. Oleh karena itu, selama dia berhati-hati dan tidak bertemu dengan kenalan Huang Tian saat dia masuk, dia akan berhasil memasuki istana setan darah merah. Ling Qing, inderamu kuat. Jika saatnya tiba, bantu aku mencarinya. Aku tahu. Ling Qing juga adikku. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Karena sesuatu telah terjadi pada yang Ling Qing, Ling Qing juga sangat cemas. Sekarang mereka sudah mendekati istana setan darah merah, dia juga sangat gugup. Baguslah. Tapi kau harus berjanji padaku sesuatu. Apa itu? Karena kamu mencuri kristal api petir, kamu tidak punya banyak energi spiritual lagi. Jadi, kali ini, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun kata-kata Long Qing dingin, ada kekhawatiran yang mendalam di dalamnya. Ling Qing menganggup patuh. Istana Iblis Darah Merah, aku datang. Long Qing berjalan menuju Istana Iblis Darah Merah. 123 Bangunan di depannya beberapa kali lebih besar dari Green Willow House. Meskipun disebut Scarlet Blood Demon Palace, bangunan itu sangat indah. Ada banyak pavilion, bunga, dan pohon di mana-mana. Tidak ada bedanya dengan kediaman keluarga kaya atau sarjana. Long Qing berdiri di pintu masuk dan mengamati untuk waktu yang lama. Dengan persepsi lingki, dia dengan cepat menemukan cara untuk memasuki Istana Setan Darah Merah. Metode ini sangat sederhana. Dia hanya perlu menunjukkan token darah merahnya dan kemudian melaporkan nama pelindung yang bertanggung jawab. Huang Tian, di bawah yurisdiksi pelindung Zhou. Keempat penjaga ini semuanya berada di puncak alam pembuluh darah naga ke-9. Meskipun Long Qing beberapa kali lebih kuat dari mereka, dia tidak berani lalai. Dia menganggup dan mengambil token darah merah dari salah satu dari mereka sebelum memasuki Istana Iblis Darah Merah. Para penjaga ini harus dirotasi, agar mereka tidak mengenali Huang Tian. Namun, di Gereja Setan Darah Merah, pasti akan ada orang yang mengenali Huang Tian. Aku harus berhati-hati. Memikirkan hal ini, Long Qing dengan santai berjalan di sekitar Istana Setan Darah Merah yang besar. Tentu saja, dia melakukan yang terbaik untuk menyamarkan dirinya sebagai anggota Gereja Setan Darah Merah. Karena Gereja Setan Darah Merah akan menyambut upacara pengorbanan darah yang penting, para anggota Gereja Setan Darah Merah akan kembali ke Istana Setan Darah Merah untuk menyaksikan momen penting ini. Dengan demikian, Istana Setan Darah Merah sangat ramai. Dapat dilihat bahwa mereka yang bergabung dengan Gereja Setan Darah Merah semuanya adalah orang-orang yang kejam dan tidak kenal ampun dengan hati yang gelap. Jadi, meskipun sangat ramai, tidak ada adegan orang-orang yang saling merangkul bahu. Hal ini membuat segalanya jauh lebih mudah bagi Long Qing. Long Qing dengan tenang berjalan di sekitar Istana Iblis Darah Merah, ingin mencari informasi apapun tentang kota bawah tanah, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya aku harus berani. Meskipun Istana Setan Darah Merah itu besar, Long Qing tidak butuh waktu lama untuk berjalan di sekitarnya. Di Aula Darah Merah Istana Setan Darah Merah, Long Qing berhenti. Pada saat ini, seorang pria kekar datang ke sisinya dan menatapnya dengan curiga, Nak, kamu tampak asing. Apakah kamu baru di Gereja Setan Darah Merah? Long Qing sudah siap menghadapi situasi ini. Huang Tian belum lama bergabung dengan Scarlet Bloodshack, jadi Long Qing tidak ragu-ragu dan berkata, saya bergabung dengan Scarlet Bloodshack kurang dari sebulan yang lalu. Pria kekar itu terkekeh dan berkata, saya yakin kamu belum pernah mencicipi rasa darah, bukan? Berkultivasi di pemandian darah, perasaan seperti itu benar-benar nostalgia. Namun, bocah, kamu benar-benar beruntung. Kamu baru saja bergabung dengan Sekte Darah Merah dan kamu sudah memiliki keberuntungan untuk menikmati pemandian darah. Dia menepuk bahu Long Qing beberapa kali. Melihat ekspresi Long Qing yang kesakitan, pria besar itu tertawa dan pergi. Namun, begitu dia pergi, ekspresi kesakitan Long Qing menghilang. Pada dasarnya tidak ada gunanya aku berkeliaran di sini. Malam hari jumlah orangnya lebih sedikit, jadi aku akan keluar untuk menyelidiki. Dengan begitu, aku akan lebih efektif. Jika aku berkeliaran sekarang, aku akan memberinya sesuatu untuk digunakan melawanku. Di Istana Setan Darah Merah, setidaknya semua orang punya tempat tinggal. Namun, Long Qing tidak bisa kembali ke kediaman Huang Tian. Sekarang langit mulai gelap, dia menemukan sudut dan bersembunyi. Malam segera tiba, dan jumlah orang di jalan pun berkurang. Pemimpin Sekte Darah Merah itu tinggal di Pavilion Darah. Kurasa aku harus memasuki Pavilion Darah untuk mencari berita tentang kota bawah tanah. Jika tebakanku benar, pintu masuk ke kota bawah tanah itu seharusnya ada di Pavilion Darah. Setelah mengambil keputusan, Long Qing menuju Pavilion Darah. Pavilion Darah berada di tengah-tengah Istana Setan Darah Merah. Itu adalah halaman tertutup. Long Qing telah mendengar bahwa Pavilion Darah ini hanya dapat dimasuki oleh tokoh-tokoh penting dari Sekte Darah Merah. Oleh karena itu, semakin dekat dia ke Pavilion Darah, semakin sedikit orang di sana. Tak lama kemudian, Long Qing melihat Pavilion yang seluruhnya berwarna merah. Dari kejauhan, Pavilion Darah ini dipenuhi dengan aura pembunuh. Pemimpin Sekte Darah Merah itu memiliki kekuatan seperti prajurit inti bumi. Jika aku menyerbu sekarang, aku tidak hanya tidak akan bisa lolos tanpa cedera, aku bahkan mungkin bisa melukai Ling Qing. Itulah sebabnya aku perlu memikirkan cara. Memikirkan sampai di titik ini, Long Qing berdiri di sudut dan mengerutkan kening sambil menatap Pavilion Merah Darah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Memang ada seorang prajurit inti bumi di Pavilion itu. Selain itu, ada juga lima prajurit inti fana. Ling Qing mengingatkannya dengan khawatir. Memang, ada seorang prajurit inti bumi dan lima prajurit inti fana. Long Qing hanyalah seorang prajurit inti fana, dan dia juga harus menyelamatkan yang Ling Qing. Oleh karena itu, ini adalah situasi yang sangat merepotkan. Berengsek! Bajingan-bajingan ini, jika aku, ayahmu, mengalahkan mereka, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Kata Long Qing dengan ekspresi muram. Seseorang datang, di bawah peringatan lembut Ling Qing, Long Qing dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, tiga bayangan hitam lainnya menyelinap ke Pavilion Darah. Melihat bentuk mereka, sepertinya mereka adalah seorang wanita dan dua pria. Long Qing, mereka pasti juga menyelinap masuk. Ling Qing tidak perlu memberitahunya, Long Qing sudah tahu. Selain itu, Sekte Darah Merah telah menyebabkan keributan besar kali ini, dan mereka telah menculik banyak gadis. Mereka pasti telah membuat banyak musuh. Di antara mereka bertiga, dua orang laki-laki berada di alam inti fana awal dan seorang perempuan berada di alam inti fana akhir. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari Long Qing. Sambil diam-diam melihat ke Pavilion Darah, wanita itu berkata, Saudara-saudara, pintu masuk ke kota bawah tanah ada di Pavilion Darah ini, tetapi pemimpin Sekte Darah Merah, iblis itu, juga ada di Pavilion Darah ini. Aku bukan tandingannya, apakah kalian berdua punya rencana? Salah seorang dari mereka berkata, bagaimana kalau kami, dua bersaudara, memancing pemimpin Sekte Darah Merah, dan Kakak Li, kau masuk ke kota bawah tanah dan menyelamatkan adikmu. Kakak Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, jika kita melakukan itu, kau pasti akan mati. Selain itu, Sekte Darah Merah memiliki lima tetua agung, totalnya enam, dan mereka semua lebih kuat dari kita. Berapa banyak dari mereka yang bisa kau bujuk? Berpikir sampai di sini, mereka bertiga mengerutkan kening. Kakak Li, aku tidak peduli tentang itu. Sekte Darah Merah telah melukai begitu banyak orang selama bertahun-tahun, aku telah melihat semuanya. Kali ini, mereka bahkan telah memperluas cakar jahat mereka ke kakakmu. Bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku, aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Diam, kita tidak cukup kuat, jadi kita hanya bisa memikirkan cara lain. Jangan bertindak gegabuh dan berakhir dengan merugikan semua orang. Setelah ditegur oleh wanita itu, dua pria lainnya pun menjadi tenang. Ketiga orang ini punya kekuatan. Jika aku bertemu mereka, mungkin mereka bisa membantu. Saat mereka bertiga sedang bingung, Long Chen muncul. Untuk menghindari kesalahpahaman dan pertengkaran, dia segera mengungkapkan identitasnya. Kalian bertiga, aku bukan anggota Sekte Darah Merah dan tujuanku sama dengan kalian. Aku ingin tahu apakah aku bisa berbicara dengan kalian secara pribadi. Ketika mereka bertiga melihat Long Chen muncul, mereka terkejut. Mereka baru saja akan bergerak, tetapi mendengar Long Chen mengungkapkan identitasnya, mereka menghela napas lega. Melihat Long Chen, melihat betapa mudanya Long Chen, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Anak nakal ini masih sangat muda, tetapi keberaniannya tidak kecil. Dia berani menyerang Sekte Darah Merah sendirian. Tidak apa-apa, aku tidak bisa memikirkan apapun bahkan jika aku tinggal di sini. Lebih baik mencari tempat dan berdiskusi dengan baik. Memikirkan hal itu, wanita yang dipanggil Kakak Li itu menganggup dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan apa yang dikatakan adik kecil. Kita akan bicara secara pribadi. Mengikuti wanita ini, Long Chen berputar-putar di sekitar Istana Setan Darah Merah beberapa kali sebelum tiba di sebuah ruangan kecil. Ketiganya sebenarnya memiliki kamar di Istana Setan Darah Merah tanpa dicurigai. Hal ini menyebabkan Long Chen agak terkejut. Adik kecil, tidak perlu kaget. Kami bertiga telah berusaha membasmi Istana Setan Darah Merah sejak beberapa tahun yang lalu. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Lebih dari sebulan yang lalu, kami bergabung dengan Istana Setan Darah Merah, jadi tidak ada yang akan mencurigai kami saat kami bergerak di sini. Jadi begitulah adanya. Tidak heran mereka bertiga begitu akrab dengan Istana Setan Darah Merah. Kempatnya sepemikiran dan duduk di meja persegi. Long Chen menatap wanita jangkung dan tegap itu dan dua pria parubaya yang tampak serupa. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata, Namaku Long Chen. Bagaimana aku harus memanggil kalian bertiga? Wanita itu langsung berkata, Namaku Li Jing, dan kedua orang ini adalah Li Cheng. Teman kecil Long Chen, mengapa kali ini kau menyelinap ke Istana Iblis Darah Merah? Sama seperti dirimu, adik perempuanku juga ditangkap oleh Istana Setan Darah Merah. Tujuan kita kali ini tentu saja untuk menyelamatkannya. Ketiganya saling memandang dengan cemas. Kemudian Li Jing berkata, Adik perempuanku juga dibunuh oleh mereka. Namun, adik laki-lakiku masih sangat muda, tetapi kau begitu berani. Ini benar-benar membuat kami mengagumimu. Hanya saja Istana Setan Darah Merah seperti gunung pisau atau lautan api. Bergerak di sini seperti berjalan di atas es tipis. Semuanya, apakah kalian punya berita tentang kota bawah tanah? Long Chen mengabaikan desahan Li Jing dan langsung ke intinya. Li Jing terkejut dan berkata, total ada 10 lorong menuju kota bawah tanah dan semuanya tersebar di pavilion darah. Namun, untuk masuk saja sulit dan untuk keluar lebih sulit lagi. Pemimpin Istana Setan Darah Merah dan 5 tetua agung semuanya ada di pavilion darah. Bahkan jika kita bisa memasuki kota bawah tanah, kita tidak akan bisa meninggalkannya. Begitukah? Alis Long Chen bertautan erat. Li Jing juga menghela nafas. Melihat wajah muda Long Chen, salah satu dari mereka berkata sambil mendesah, adik laki-laki masih sangat muda, tetapi kamu sangat setia. Ini benar-benar membuat kami mengagumimu. Namun, kekuatan Istana Setan Darah Merah jauh melampaui imajinasimu. Benar sekali. Ku rasa kau harus kembali lebih awal. Setelah kultifasimu selesai, kau bisa kembali untuk membalas dendam pada Istana Setan Darah Merah. Kali ini, kau tidak bisa mengorbankan dirimu di sini dengan sia-sia. Kami, saudara-saudara dan kakak perempuan Li, tidak takut mati kali ini. Bahkan jika kami tidak dapat menyelamatkan adik perempuan kakak perempuan Li, kami akan membuat iblis-iblis ini membayar harganya. Pihak lain melihat bahwa Long Chen masih muda dan masa depannya tidak terbatas. Nasihat ini berasal dari niat baik. Long Chen memahaminya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa dia setuju dengan mereka. Kalian bertiga, adik perempuanku, sangat penting bagiku. Kali ini, apapun yang terjadi, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan menyelamatkannya. Melihat Long Chen begitu keras kepala, Li Jing dan dua orang lainnya saling memandang dan menghela nafas. Mereka hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari luar. Ada mata-mata. 124. Mendengar keributan di luar, dan juga orang-orang berteriak bahwa mereka adalah mata-mata. Long Chen dan tiga orang lainnya terkejut. Namun, tetap saja tidak ada gerakan dari dalam ruangan. Baru sekarang mereka tahu bahwa bukan mereka yang terekspos. Baru kemudian mereka merasa tenang. Ayo pergi dan lihat. Li Jing, yang memiliki nama yang lembut tetapi memiliki kepribadian yang keras dan keras, memimpin dan bergegas keluar ruangan. Long Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Di aula darah merah, kalian harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh mengekspos diri kalian dan menyakiti orang lain. Perkataan Li Jing sebagian besar ditujukan kepada Long Chen. Lagi pula, Long Chen masih muda dan belum berpengalaman, jadi mudah baginya untuk ditakuti oleh orang lain. Kalau mereka terbongkar sekarang, maka tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, semua orang tiba di aula darah merah. Sudah banyak orang berkumpul di sini. Sebagian besar dari mereka berkumpul di sekitar pagar di lantai dua. Melihat ke bawah, gereja suci darah merah memiliki lebih dari seribu anggota, tetapi sudah ada beberapa ratus orang yang berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka hanya berdiri saja. Mengikuti tatapan mereka, Long Chen melihat ke bawah. Saat ini, ada juga banyak orang berkumpul di sini. Di tengah kerumunan, ada seorang pria kekar dengan ekspresi gila. Dia sedang bertarung dengan dua pria lain berjubah merah. Bukankah ini orang yang berbicara kepadaku sebelumnya? Dia benar-benar berhasil menyelinap masuk. Pria kekar ini adalah orang yang menamparkan Long Chen di aula darah merah. Tatapan garangnya itu, dia benar-benar menyamar dengan baik. Kupikir dia adalah anggota asli Gereja Suci Darah Merah, tapi siapa sangka dia akan terbongkar pada akhirnya. Orang-orang yang bertarung dengan pria kekar itu tentu saja adalah dua penjaga Gereja Suci Darah Merah. Pria kekar itu hanya berada di tingkat ke-9 alam Nadinaga, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi seorang prajurit Intifana. Oleh karena itu, di bawah pertarungan kedua penjaga itu, dia terluka parah dan tidak jauh dari kematian. Gereja Suci Darah Merah Kalian seharusnya disebut Gereja Suci Darah Merah. Kalian sekumpulan setan, kalian akan menerima amukan surga karena melakukan hal-hal yang tak berperasaan seperti itu. Mata lelaki kekar itu sudah memerah, darah menutupi tubuh bagian atasnya. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Meskipun dia terluka, dia masih bertarung dengan gila-gilaan. Itulah sebabnya meskipun kedua pelindung itu lebih kuat darinya, mereka tetap tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Murka surga Di dunia ini, yang kuat memang sayang lemah. Manusia dan binatang sama saja. Bagaimana bisa ada hukuman ilahi? Salah satu pelindung mencibir. Sebelum upacara pengorbanan darah, kau benar-benar berani membuat masalah di gereja suci darah merahku. Nak, isi perutmu tidak kecil. Hari ini, aku akan menggali isi perutmu dan melihat seberapa besarnya. Jika kau ingin membunuhku, kau harus mati bersamaku. Darah segar bercecaran di seluruh aula darah merah. Pemimpin sekte ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berkata, dan kerumunan itu tiba-tiba berpisah untuk memberi jalan. Seorang pemuda, yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun, berjalan ke depan tiga orang yang sedang bertarung, dikelilingi oleh kerumunan, dengan senyum jahat di wajahnya. Dia mengenakan jubah brokat merah darah yang mewah dengan alis putih dan merah bergantian. Salam, pemimpin sekte. Selain kedua pelindung yang bertarung, semua orang lainnya berlutut dalam-dalam. Ketika pemimpin gereja suci darah merah tiba, ekspresi Li Jing sudah berubah. Ketika semua orang berlutut, dia dengan cepat menarik Long Chen. Menurut perkiraannya, seorang anak muda seperti Long Chen seharusnya pemarah dan tidak akan berlutut. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan berlutut lebih cepat darinya. Raut wajahnya yang salem membuatnya tampak seperti pemimpin gereja suci darah merah adalah ayahnya. Long Chen berpura-pura sambil diam-diam menatap pemimpin gereja suci darah merah. Dia masih muda, tetapi auranya kuat, matanya tajam, dan tatapannya jahat. Orang seperti ini jelas memiliki latar belakang yang hebat. Li Ulan mengatakan bahwa dia adalah cucu Kaisar Yuan, jadi itu tidak salah. Merasakan betapa mengerikannya pemimpin gereja suci darah merah, Long Chen tahu bahwa alam inti bumi tidak mudah untuk dihadapi. Aku juga punya darah binatang iblis tingkat 4 yang mendalam, binatang iblis pemakan hati. Aku ingin tahu apakah itu bisa membantuku mencapai alam inti fana. Selama aku mencapai alam inti fana, maka aku akan punya kesempatan untuk menghadapinya. Setelah memikirkan hal ini, Long Chen menjadi tenang. Pada saat ini, ekspresi pemimpin gereja suci darah merah tidak berubah. Dia melihat sekeliling, dan matanya akhirnya tiga orang yang sedang bertarung. Dari matanya, Long Chen bisa melihat jejak ketidaksabaran. Dua potong sampah. Suara acu-ta'acu pemimpin gereja suci darah merah terdengar di aula darah merah. Semua orang hanya bisa melihat bayangan merah terbang lewat, dan kemudian, dua bayangan menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Di aula, hanya ada pemimpin gereja suci darah merah yang masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan pria kekar itu. Pada saat ini, pria kekar itu berlumuran darah, dan auranya lemah. Pemimpin gereja suci darah merah memegangi lehernya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dilihat dari penampilannya, meski matanya masih dipenuhi kebencian, dia tidak jauh dari kematian. Melihat kejadian ini, tidak ada seorang pun yang berani bersuara, terutama Li Jing dan yang lainnya. Mereka semua menarik nafas dalam-dalam, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Long Chen menyipitkan matanya. Orang ini benar-benar sulit dihadapi. Bagaimana aku harus menyelamatkan Ling Qing? Memikirkan hal ini, Long Chen merasakan banyak tekanan dalam hatinya. Orang-orang yang terhempas dengan darah adalah dua pelindung gereja suci darah merah. Mereka tidak peduli dengan luka-luka mereka saat mereka berlutut di depan pemimpin gereja suci darah merah, memohon belas kasihan. Bawahan ini tidak berguna, aku bahkan tidak bisa menghadapi alam naga, tetapi aku berharap pemimpin gereja suci akan mempertimbangkan kesetiaan bawahan ini kepada gereja suci darah merah dan bahwa kita telah bersama selama bertahun-tahun. Aku berharap pemimpin gereja suci akan mengampuni nyawa kita. Pemimpin gereja suci darah merah melirik mereka dan menyuruh mereka pergi. Keduanya dengan cepat merangkak keluar dari kerumunan. Kekuatan pemimpin gereja suci darah merah sudah cukup untuk membuat para pelindungnya takut padanya, jadi bisa diketahui bahwa dia adalah orang yang menakutkan. Kakak Li, pemimpin gereja suci darah merah ada di sini, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk pergi ke pavilion darah? Pada saat yang penting ini, Long Chen tiba-tiba bertanya. Li Jing terkejut, dan dia buru-buru berkata dengan suara kecil, jangan katakan apa-apa, pavilion darah memiliki lima tetua agung lainnya, tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi sekarang. Begitu Li Jing selesai berbicara, terjadi perubahan lain di aula. Pada saat ini, pemimpin gereja suci darah merah menyeret pria kekar itu dan mengangkatnya di depannya. Meskipun pemimpin gereja suci darah merah tidak setinggi pihak lain, kaki pihak lain tidak berdaya dan dia terseret di tanah, tidak dapat menopang tubuhnya. Kau, kau benar-benar berani menyelinap ke gereja suci darah merahku. Dengan senyum jenaka di wajahnya, pemimpin gereja suci darah merah berkata, Iblis, cepat atau lambat, kau akan mati tanpa dikuburkan. Sambil menggertakkan giginya, lelaki kekar yang sekarat itu berkata, Benarkah begitu? Pemimpin gereja suci darah merah menunjukkan sikap acuh-ta'acuh saat dia berkata sambil tersenyum, di dunia ini, yang terpenting adalah kekuatan. Jika ada seseorang di sini yang lebih kuat dariku, aku tidak akan bisa mengatakan apapun. Tapi jelas tidak ada seorang pun di sini, jadi di wilayah ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kau tidak akan mati dengan baik. Lelaki kekar itu memuntahkan seteguk darah sambil berbicara dengan suara dingin. Aku tidak akan mati dengan baik. Kau masih berani mengutupku. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk. Sebelum dia selesai berbicara, di depan mata semua orang yang terkejut, pemimpin gereja suci darah merah tiba-tiba mencengkram lengan pria besar itu. Dengan tarikan tiba-tiba, darah segar menyembur keluar dan darah mengalir keluar. Seluruh lengan pria besar itu telah dirobek olehnya. Satu tangan memegang rat pria besar yang menjerit histeris itu dan tangan lainnya memegang lengannya yang patah. Dia membiarkan darah berceceran di tubuh dan wajahnya, tetapi pemimpin agama darah merah itu tetap tidak mengubah senyum jahatnya. Dan, melempar lengan di tangannya ke tanah, pemimpin gereja suci darah merah merobek lengan lainnya. Wajahnya sudah berlumuran darah dan yang lainnya sudah ketakutan setengah mati oleh teriakan menyedihkan pria besar itu. Long Chen dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat saat menyaksikan adegan ini. Pria kekar itu sudah terluka parah, dan setelah mengalami luka yang begitu parah, rasa sakit yang hebat itu memengaruhi luka-luka pada organ dalamnya, yang akhirnya merenggut nyawanya. Kalau tidak, dia pasti sudah disiksa sampai mati. Melempar mayat lelaki besar itu ke tanah, pemimpin gereja suci darah merah menjilati darah di bibirnya dan bergumam, darah lelaki ini, sungguh tidak seenak darah wanita. Terutama darah gadis muda. Ia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi semua orang begitu takut hingga mereka terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Dasar Mesum Sialan Kalau saja bukan karena peringatan Long Chen, Lingqi yang geram pasti sudah menyerbu untuk melawan pemimpin gereja suci darah merah. Aku sudah hidup begitu lama, tetapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang menjijikan seperti itu. Long Chen, kau harus berjanji padaku bahwa kau akan membunuhnya apapun yang terjadi. Kau tidak boleh membiarkan dia menyakiti orang lain lagi. Aku tahu. Terhadap niat membunuh pemimpin gereja suci darah merah, niat membunuh Long Chen tidak kalah dari niat membunuh Lingqi. Namun, mereka belum menemukan yang Lingqing dan mereka masih memiliki bukti di tangan mereka, jadi Long Chen tidak berani bergerak. Sambil menoleh, pemimpin gereja suci darah merah tertawa kering beberapa kali dan suara jahatnya terdengar. Upacara pengorbanan darah akan segera dimulai. Karena semua orang berkumpul di sini hari ini, aku akan mengatakan sesuatu. Ya, pemimpin gereja suci. Melihat para pengikutnya, meskipun mereka berlumuran darah, pemimpin gereja suci darah merah tampaknya tidak merasakannya sama sekali saat dia melanjutkan upacara pengorbanan darah kali ini, karena keberadaan orang tertentu, telah menjadi lebih agum dari sebelumnya. Jadi, semua orang harus bekerja lebih keras. Bahkan jika kalian harus membayar dengan nyawa kalian, kalian harus membuat upacara pengorbanan darah ini sukses. Kami akan melakukan yang terbaik. Sekalipun kami harus melewati api dan air, kami tidak akan ragu. Bagus sekali, bagus sekali. Di hadapan tatapan penuh semangat semua orang, pemimpin gereja suci darah merah menepukkan tangannya beberapa kali. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, aku tahu masih ada mata-mata di kelompokmu, tetapi kau harus berhati-hati. Gereja suci darah merah, ini wilayahku. Orang ini mungkin akan menjadi dirimu dalam satu jam atau satu hari. Tempat mereka di penjara ada di pavilion darahku. Kalau kalian tertarik, mata-mata, kalian bisa pergi ke pavilion darah. Aku akan menunggu kalian di sana. Tatapan matanya seolah menusuk ke dalam hati setiap orang. Bahkan jika mereka bukan mata-mata, hati mereka tetap terasa sedikit mati rasa. Kata-kataku berakhir di sini. Semua orang boleh bubar dan mari kita nantikan malam esok. Scarlet Blood, tak terkalahkan. Darah Merah, tak terkalahkan. Di tengah sorak-sorai semua orang, pemimpin gereja suci darah merah yang berlumuran darah pergi meninggalkan mayat di aula darah merah. Long Chen dan yang lainnya juga pergi dan kembali ke kamar kecil mereka. Dalam sekejap, keempat orang itu memiliki ekspresi yang berat. Dengan adanya pemimpin gereja suci darah merah di sini, mustahil bagi kita untuk memasuki kota bawah tanah lebih dulu. Sepertinya kita hanya bisa bergerak selama upacara pengorbanan darah. 125. Long Chen, apa rencanamu sekarang? Mereka bertiga memutuskan untuk melakukannya saat upacara pengorbanan darah. Jika kau mendengarkan nasihatku, jangan bertindak kali ini. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kami bertiga telah mencapai puncak kehidupan kami, tetapi kau berbeda. Jika memungkinkan, tolong balaskan dendam kami. Kakak Li, Long Chen agak tertekan. Kau lihat, kau memanggilku kakak, jadi kau pasti akan membantuku, kan? Aku tidak akan berdiri di atas upacara, aku akan memanggilmu Little Chen. Little Chen, kali ini, kita bertiga akan mempertaruhkan nyawa kita. Jika kita gagal, ingatlah untuk membalaskan dendam kita. Melihat desakan Li Jing, Long Chen tidak punya pilihan selain berkata, N, tentu saja aku akan membunuh kepala agama darah merah ini. Aku berjanji padamu, aku tidak akan melakukannya sebelum upacara pengorbanan darah. Selama upacara, selama itu bukan situasi hidup atau mati, aku tidak akan mengungkapkan identitasku. Bagaimana menurutmu? Bahkan jika mereka mati sekarang, akan ada orang yang akan membalaskan dendam mereka di masa depan. Bagi mereka bertiga, ini sudah lebih dari cukup. Di usianya, Long Chen sudah memiliki kekuatan seorang prajurit Mortal Core. Meskipun dia masih sedikit lebih lemah dari kepala Sekte Darah Merah, selama dia bertahan, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Ayo, mari kita bahas tentang upacara pengorbanan darah. Chen kecil, aku khawatir kamu tidak tahu apa-apa tentang ini, kan? Tanya Li Jing. Long Chen menganggupkan kepalanya. Ya, kamu bisa memberitahunya. Li Jing adalah pemimpin di sini, jadi dia memerintahkan mereka bertiga untuk duduk bersama dan mulai berbicara. Upacara pengorbanan darah dibagi menjadi tiga bagian. Upacara pengorbanan darah dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah saat semua anggota memasuki kota bawah tanah dan menyembah pemimpin agama darah merah serta mempersembahkan kurban kepada dewa spiritual. Bagian kedua adalah menyembeli gadis-gadis muda dan menuangkan darah mereka ke kolam darah hingga kolam darah penuh. Bagian ketiga adalah mandi darah. Pada saat itu, pemimpin agama darah merah akan menjalani mandi darah terlebih dahulu, diikuti oleh lima tetua dan pelindung, dan terakhir para anggota. Dengan demikian, seluruh upacara pengorbanan darah akan lengkap. Dengan kata lain, kita harus bergerak saat mereka mempersembahkan kurban kepada para dewa. Kalau tidak, saat mereka mulai membunuh, itu akan benar-benar dosa. Ratusan nyawa melayang, dan semuanya adalah gadis-gadis muda. Adik perempuanku ada di antara mereka. Pada titik ini, suara lijing sangat dingin. Kelompok binatang buas ini, kedua bersaudara, Li Cheng dan Li Li, juga menghela nafas dingin. Sesungguhnya mereka lebih buruk dari binatang. Hati Long Chen juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menggunakan kipemurnian darah sebelumnya, tetapi itu selalu ditujukan pada binatang iblis. Bai Zansiong telah menggunakannya karena kebencian, dan Master Esensi Darah juga telah menggunakannya karena kebencian. Terlebih lagi, mereka semua adalah lawan Long Chen, sementara Gereja Suci Darah Merah menyerang ratusan bahkan ribuan gadis tak berdosa tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam pun. Pada dasarnya tidak ada orang baik di Gereja Suci Darah Merah. Kali ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku dan membunuh. Saat dia memikirkan pembantaian gila ini, bayangan naga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Long Chen meraum dengan marah. Aura berdarah dan pembunuh perlahan meletus dari tubuhnya. Keesokan harinya pun tiba dan mereka berempat menunggu dengan sabar. Malam pun segera tiba, dan sebelum langit menjadi gelap, kelompok Long Chen telah berkumpul bersama ribuan anggota Gereja Suci Darah Merah lainnya dan menuju pavilion darah. Anggota Gereja Suci Darah Merah semuanya setidaknya berada di tahap pembuluh darah naga kelima. Dengan lebih dari seribu orang berkumpul bersama, di tempat kecil seperti desa bayang, itu adalah kekuatan yang tak terhentikan. Di bawah pengaruh pemimpin Gereja Suci Darah Merah, seluruh Gereja Suci Darah Merah memiliki suasana yang ganas dan kejam. Dengan sekilas pandang, Long Chen dapat melihat bahwa tidak banyak orang dengan ekspresi jahat di wajah mereka. Kelompok binatang buas ini, siapa yang tahu berapa banyak orang tak berdosa yang telah mati di tangan mereka. Mengikuti kelompok besar itu, di bawah bimbingan pelindung yang tersisa, Long Chen dan yang lainnya akhirnya memasuki pavilion darah dan melihat lorong menuju kota bawah tanah. Itu adalah lorong sempit dengan tangga yang mengarah ke bawah. Itu hanya cukup lebar untuk dilewati dua orang. Long Chen berada di barisan paling belakang. Ketika memasuki kota bawah tanah, ia berjalan menyusuri lorong untuk waktu yang lama sebelum bagian depan tiba-tiba terbuka. Ini adalah ruang bawah tanah besar yang digali secara artifisial. Ruang ini disebut kota bawah tanah, dan pada dasarnya dibangun agar tampak seperti kota. Namun, perbedaannya adalah dinding di sini semuanya berwarna merah, dan ada berbagai macam pola aneh di dinding. Kelihatannya sangat menakutkan. Lebih baik berhati-hati. Li Jing memberi perintah. Kemudian mereka bertiga berpisah dari Long Chen. Mereka ingin secara terbuka melawan gereja suci darah merah, sementara Long Chen hanya ada di sini untuk menonton. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Li Jing dan yang lainnya. Setelah berjalan cukup lama di kota bawah tanah, semua orang berkumpul di satu arah. Akhirnya, Long Chen melihat pusat kota bawah tanah dari jauh. Di depannya ada kolam besar yang dapat menampung lebih dari seribu orang. Saat ini, kolam itu kering, tetapi dari noda darah di atasnya, orang dapat menebak bahwa ini adalah kolam darah yang sedang mereka bicarakan. Anggota gereja suci darah merah semuanya berbaris di satu sisi kolam darah. Mereka berbaris rapi dan di sisi lain kolam darah, ada altar merah darah yang besar. Tiga batang dupa besar terbakar dan asap hijau mengepul ke atas kota bawah tanah. Di bawah altar, pemimpin gereja suci darah merah dan lima lelaki tua dari jenis kelamin yang berbeda berdiri. Kelima lelaki tua ini semuanya mengenakan jubah merah kemasan. Mereka adalah lima tetua sekte agung gereja suci darah merah. Tak satu pun dari mereka yang lemah sama sekali. Tatapan Longchen tertuju pada mereka. Kelima hantu tua ini, sekilas saja sudah bisa dipastikan mereka bukan orang baik. Karena pemimpin gereja suci darah merah begitu kejam, mereka seharusnya mendapat bagian dari keuntungannya. Melihat aura berdarah di sekitar mereka, mereka pasti telah membunuh banyak orang. Merasakan kekuatan di tubuhnya, Longchen mengerutkan kening. Esensi darah dari binatang iblis pemakan hati, binatang iblis peringkat 4 mendalam, masih belum cukup bagiku untuk menerobos ke alam inti fana akhir. Kali ini, aku harus menerobos ke alam inti fana akhir sebelum pertarunganku dengan pemimpin gereja suci darah merah. Sepertinya aku harus mengubah darah mereka menjadi Ki. Longchen masih agak enggan mengubah darahnya menjadi Ki pada manusia. Jangan terlalu dipikirkan. Jika aku tidak melakukan ini dan sesuatu terjadi pada Lingking, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Lingki menghiburnya dengan bijaksana. Memikirkan gadis itu, Longchen menganggupkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah, untuknya, aku akan membuat pengecualian lagi. Longchen, mengubah darah menjadi Ki memang kemampuan yang sangat hebat. Setidaknya, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih ajaib dari itu. Itu melambangkan kekuatan yang tak terbatas, dan siapapun akan tergila-gila karenanya. Tapi kamu masih bisa mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri seperti ini di usiamu sudah sangat bagus. Ujian Lingki datang dari lubuk hatinya, dan itu membuat Longchen merasa senang. Tentu saja, aku, ayahmu, selalu menjadi eksistensi yang paling kuat. Tidak tahu malu. Dengan tawa Lingki, hati Longchen yang tertekan menjadi sedikit tenang. Bagaimanapun, pemimpin gereja suci darah merah telah memberinya banyak tekanan. Upacara pengorbanan darah dimulai sekarang. Semuanya, berlututlah. Ada empat pria dan satu wanita di antara empat tetua sekte besar. Pada saat ini, suara tajam seorang penyihir tua yang jelek menembus telinga semua orang. Longchen juga merasa telinganya sangat tidak nyaman. Dia mengikuti yang lain dan berlutut. Penyihir tua itu meraung sebelum berbalik. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pemimpin gereja suci darah merah sebelum berdiri di samping. Longchen berlutut di tanah. Sementara semua orang dipenuhi rasa takut dan gentar, matanya melihat kesekeliling. Si kecil, bisakah kamu merasakan keberadaan Lingking? Di dalam pedang Lingki, Lingki memiringkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, di sisi kiri kolam darah, ada beberapa pintu mekanis yang berjarak setidaknya 100 meter dari kolam darah. Ada beberapa ratus gadis muda di dalamnya, tetapi sepertinya tidak ada aura Lingking, aku akan melihat-lihat. Tanpa memastikan posisi yang lingcing, Longchen tidak berani bergerak. Pada saat ini, pemimpin gereja suci darah merah mengumumkan dimulainya pengorbanan darah. Pertama-tama ia menyalakan tiga batang dupa di kuali besar di altar, diikuti oleh lima tetua dengan ekspresi saleh. Di atas kolam darah, ada jembatan yang mengarah ke altar. Setelah pemimpin gereja suci darah merah, yang lainnya menyeberangi jembatan batu dan menyalakan dupa satu per satu. Di sebelah altar, mereka menerima semangkuk cairan merah darah. Ini adalah darah. Setelah dupa dinyalakan, semua orang kembali ke tempat asal mereka dengan semangkuk darah di tangan mereka. Bahkan pemimpin gereja suci darah merah pun tidak terkecuali. Semuanya, bagi kita, momen terpenting akan segera tiba. Sekarang, pegang darah di tangan kalian dan undang pemimpin gereja suci. Suara tajam penyihir tua itu terdengar lagi saat dia menatap pemimpin gereja suci darah merah dengan ekspresi serius. Pemimpin gereja suci darah merah tertawa dan berkata, Semuanya, ayo kita lakukan. Lakukan. Baiklah. Pemimpin gereja suci darah merah memimpin dan meminum semangkuk darah. Dengan suara, peng, semangkuk itu dilemparkan ke dalam kolam darah olehnya dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Setelah itu, semangkuk-semangkuk lainnya dilemparkan ke dalam kolam darah dan kolam darah itu dipenuhi pecahan-pecahan. Karena berlumuran darah, serpihan-serpihan yang ada di tanah semuanya berwarna merah darah. Buka pintunya dan bawa masuk, blut yuan. Pemimpin gereja suci darah merah memberi perintah dan di sisi kiri kolam darah, pintu mekanis besar mulai terbuka. Total ada empat pintu dan masing-masing lebih tebal dari yang sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan longchen saat ini, tanpa setengah hari, akan sulit baginya untuk menghancurkan pintu-pintu batu ini. Dapat dilihat bahwa untuk mencegah orang lain bergerak, pemimpin gereja suci darah merah telah membuat banyak persiapan. Ketika pintu batu itu terbuka, gelombang jeritan dan tangisan terdengar. Mendengar suara-suara runtuhan, setiap anggota gereja suci darah merah mulai tertawa terbahak-bahak. Menangislah, menangislah, ini adalah menit-menit terakhirmu di dunia ini, menangislah sebanyak yang kau mau. Dengan menggunakan darahmu untuk membuatku lebih kuat, kau seharusnya merasa terhormat. Tawa liar pemimpin gereja suci darah merah bergema di seluruh kota bawah tanah. Di tengah kerumunan, longchen mengepalkan tinjunya rat-rat. Longchen, aku menemukan lingking, dia ada di bawah altar. 126. Altar. Mata longchen awalnya tertuju pada pintu-pintu besar. Ketika gadis-gadis muda yang menangis melihat pintu-pintu terbuka, kaki-kaki mereka menjadi lemas karena ketakutan. Mereka tahu ada sekelompok binatang buas berkumpul di luar, jadi mereka tidak berani keluar. Namun, hanya dengan mendengarkan teriakan itu, longchen dapat menebak bahwa setidaknya ada 500 orang. Harus dikatakan bahwa membunuh 500 gadis muda yang cantik seperti ini, metode dan hati pemimpin agama darah merah telah mencapai titik di mana bahkan longchen bisa bersujud kagum. Mengapa lingking ada di bawah altar? Longchen bertanya dengan cemas. Sebelumnya aku tidak menyangka, kukira dia bersama gadis-gadis muda itu. Aku tidak pernah menyangka akan ada mekanisme lain di bawah altar. Sekarang lingking diikat ke tiang besi dan sepertinya dia sudah pingsan. Tapi tubuhnya baik-baik saja. Mendengar lingking mengatakan ini, longchen menghela napas lega. Tapi, dia menatap pemimpin sekte darah merah yang tersenyum puas. Amarah dan niat membunuh di hatinya telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, pemimpin sekte darah merah tidak peduli dengan teriakan gadis-gadis muda itu saat dia berkata kepada semua orang, mungkin ada banyak orang yang tidak tahu mengapa upacara pengorbanan darah ini begitu istimewa. Sekarang, izinkan aku memberi tahu kalian. Setelah mengatakan ini, pemimpin agama darah merah menghadapi batu yang menonjol di altar dan tiba-tiba menekannya. Seketika, ubin batu di depan altar bergerak dan pilar besi perlahan muncul dari dalam. Semua orang bisa melihat bahwa di atas pilar besi ini, ada seorang gadis cantik yang diikat dengan rantai besi. Merasakan goncangan pilar besi, yang lingcing yang pucat terbangun. Melihat lingkungan yang tidak dikenalnya ini dan ribuan pengikut sekte darah merah di depannya yang seperti serigala lapar, dia menghirup udara dingin. Dia adalah kejutan terbesarku. Tahukah kamu kenapa? Karena. Dengan tatapan kagum, seolah-olah sedang mengagumi sebuah karya seni, pemimpin agama darah merah melangkah di depan yang lingcing dan berkata dengan gila, karena dia memiliki tubuh yin misterius. Tubuh yin misterius. Apa itu tubuh yin misterius? Apa fungsinya? Pengikut sekte darah merah semuanya berada di alam pembuluh darah naga, jadi pengetahuan mereka tidak tinggi. Tentu saja mereka tidak tahu apa itu tubuh yin misterius. Kalian semua tidak perlu tahu apa itu tubuh yin misterius. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa darah wanita secantik itu sebanding dengan darah ribuan gadis muda, atau mungkin bahkan lebih banyak lagi. Setelah mengatakan ini, pemimpin sekte darah merah mulai tertawa kecil. Ketika anggota sekte darah merah lainnya mendengar ini, mereka semua menatap yang lingcing dengan mata berapi-api. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan dia, setelah pertumpahan darah ini, selama kita berusaha sedikit, siapapun dapat menerobos ke tingkat berikutnya. Rajurit di tingkat ke-9 alam nadi naga pasti dapat menggunakan pertumpahan darah ini untuk membentuk inti dewa mereka. Pada saat itu, gereja darah merah suci kita akan memiliki setidaknya 30 rajurit inti vana. Ini adalah momen besar bagi kebangkitan gereja darah merah suci kita. Semua orang, nantikan itu. Mendengar perkataan pemimpin agama darah merah, seluruh anggota agama darah merah bersorak. Terutama para prajurit di alam naga vena tingkat 9. Selama mereka dapat membentuk inti vana, mereka pasti akan mencapai surga dalam satu langkah. Pada saat ini, pemimpin sekte darah merah menoleh kelima tetua agung dan berkata sambil tersenyum, Tetua agung, aku juga ingin melihat berapa banyak dari kalian yang akan mencapai alam inti bumi. Kelima tetua agung berlutut dengan gembira dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, semuanya karena kultifasi pemimpin agama. Jika kita bisa menjadi lebih kuat, kita akan mengikuti jejak pemimpin agama sampai mati. Kita akan melewati api dan air untuk pemimpin agama, memanjat gunung pedang dan menyelam ke lautan api. Hidup kita adalah milik pemimpin agama. Dengan lima tetua agung memimpin, murid-murid lainnya berlutut dengan gembira. Pada saat penting ini, mereka semua menjadi gila. Yang Lincing menyaksikan kejadian itu dalam diam. Awalnya, dia mengira setelah keluarga Bai menghilang, dia akhirnya bisa hidup damai. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu lagi. Terakhir kali, Longchen tidak jauh darinya dan bisa menyelamatkannya. Namun kali ini, semuanya berbeda. Dia terjebak di sini sendirian, dan orang-orang di sekitarnya adalah makhluk yang sangat kuat baginya. Hanya beberapa orang di sekitarnya, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan leluhur tua keluarga yang dibawah kekuatan seperti itu, bahkan Dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Oleh karena itu, dalam hati yang Lincing, dia sudah kehilangan semua harapan. Bohong jika ia mengatakan bahwa ia tidak takut. Namun, di saat-saat terakhir, sosok-sosok terus melintas di matanya. Terutama ketika ia memikirkan orang terakhir, ia tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak begitu menakutkan lagi. Tubuhnya yang ramping tampak dipenuhi dengan kekuatan. Saya berharap ketika saya pergi, agama darah merah akan membiarkan keluarga yang pergi. Saudaraku, kamu harus berkultivasi dengan damai. Tunggu sampai kamu menjadi ahli sejati, baru kamu bisa membalas dendam untuk adikmu. Aku tahu kamu akan. Selama kamu di sini, tidak ada yang bisa menindasku. Hanya saja, kenyataan terlalu kejam. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, di dunia ini, akan selalu ada seseorang yang bisa menekanmu. Sambil menggigit bibirnya, yang lincing memaksakan diri untuk menjadi kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok binatang buas di depannya dengan mata sombong. Mungkin ini satu-satunya cara agar aku tidak kehilangan muka di hadapanmu, saudaraku. Kota bawah tanah ini sudah disegel. Yang lincing menatap kerumunan dan tersenyum tak berdaya. Dia terdiam melihat tindakannya sendiri. Pada saat ini, dengan pidato pemimpin agama darah merah yang menggugah, hati semua anggota agama darah merah mendidih. Sebelumnya, mereka masih memiliki rasa takut dan dendam terhadap pemimpin agama darah merah, tetapi sekarang mereka telah sepenuhnya menghilang. Longchen menatap pemandangan ini dengan dingin. Yang lincing ada di depannya, tetapi dia juga berada di samping pemimpin sekte darah merah, jadi dia tidak bertindak impulsif. Saat dia melihat penampilan yang lincing, niat membunuh Longchen memenuhi seluruh tubuhnya. Longchen, bertahanlah sedikit lagi, sekarang bukan saat yang tepat. Dengan nasihat lingki yang terus-menerus, hati Longchen menjadi sedikit lebih tenang. Ketika anggota Scarlet Blood Religion bersorak, tiba-tiba serangkaian ledakan terdengar. Teriakan memilukan terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Yang lincing mendonga dengan terkejut dan berteriak, kakak. Namun, wajahnya langsung membeku karena yang dilihatnya bukanlah sosok yang dikenalnya, melainkan tiga orang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun mereka sedang bertengkar, yang lincing sama sekali tidak merasa senang. Pada saat itu, dia hampir mengira Longchen telah datang, tetapi ketika dia melihat bahwa itu bukan Longchen, dia tidak dapat menahan perasaan kecewa. Apa yang sedang kupikirkan, jika dia datang untuk menyelamatkanku, dia hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, yang lincing hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di samping yang lincing, pemimpin sekte darah merah melihat kejadian ini, tetapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, Pak Tuayan, jika mereka tidak bisa mengatasinya, maka dia akan bergerak. Orang tua di sampingnya cepat-cepat menganggup dan berjalan menuju jembatan di atas kolam darah. Longchen sudah memperhitungkan bahwa tiga orang yang tidak takut mati akan bergerak saat ini. Baru saja, semua anggota Scarlet Blood Religion tenggelam dalam kegembiraan, jadi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa seseorang akan bergerak saat ini. Jadi ketika kelompok Li Jing yang berjumlah tiga orang bergerak, puluhan orang di sekitar mereka langsung terbunuh. Longchen tidak tahu bahwa Li Jing sebenarnya menggunakan pisau lempar. Dengan infus truki, setiap pisau lempar diisi dengan kekuatan batu raksasa. Ketika tiba-tiba menusuk tubuh manusia, itu pasti akan memiliki efek menembusnya. Jadi, sejak awal, Li Jing dan saudara-saudara Li Cheng melindunginya saat dia tiba-tiba meledak dan memulai pembantaian gila-gilaan. Gereja Darah Merah, kalian semua harus mati. Di bawah suara melengking Li Jing dan gerakan cepat, para murid alam naga Vena ini semua dipotong-potong seperti melon dan sayuran. Dalam sekejap, sejumlah besar dari mereka terbunuh. Baru kemudian orang-orang lainnya akhirnya bereaksi dan melarikan diri dengan panik. Hanya beberapa penjaga yang tersisa, dan dengan teriakan keras, mereka berlari ke arah ketiga pria itu. Para penjaga yang tersisa semuanya berada di alam inti fan awal, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Kelompok tiga orang Li Jing saling memandang dan berlari menuju tempat di mana terdapat banyak orang. Mereka tidak hanya akan dapat menyembunyikan diri, mereka juga akan dapat membunuh lebih banyak orang. Kakak Li, aku akan mengurus para penjaga ini, kamu cari kesempatan untuk menyelamatkan yang lain. Tidak, kalian tidak bisa menghadapi mereka. Hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika kita akan mati, kita semua akan mati bersama. Sementara Li Jing dan dua orang lainnya membantai dengan gila-gilaan, orang-orang dari Gereja Darah Merah menangis dan menjerit. Salah satu dari mereka adalah seorang prajurit inti fan akhir, dan dua orang berada di alam inti fan awal. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah para penjaga. Ketika pemimpin Gereja Darah Merah melihat Li Jing di tengah kerumunan, dia mencibir dan berkata, jadi ada seseorang di alam inti fan akhir. Pak Tua Yan, Pak Tua Chen, kalian cepat-cepat selesaikan masalah mereka, jangan buat masalah lagi. Setelah memberi perintah, pemimpin Sekte Darah Merah mendecak lidahnya sambil menatap yang lingcing. Melihat kulitnya yang halus, dia mengeluarkan suara pujian. Terutama ketika dia melihat mata dingin yang lingcing, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata sambil mendesah, benar sekali, tatapan seperti ini. Aku paling suka gadis tangguh sepertimu, sayang sekali kamu memiliki tubuh yin misterius, jadi kamu adalah makananku. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Binatang sepertimu akan mati dengan mengerikan cepat atau lambat. Lebih baik jika Raja Yama mengambil nyawamu sekarang juga. Yang lingcing berkata dengan nada tenang. Pemimpin Gereja Darah Merah tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Kemudian, ia menunjuk ke arah Li Jing dan yang lainnya, tetapi matanya terfokus pada yang lingcing. Ia berkata, apa yang kau katakan adalah bahwa ketiga badut ini dapat mengambil nyawaku. Dua tetua Gereja Darah Merahku sudah cukup untuk memuliti mereka hidup-hidup dan mencabut urat mereka. Yang lingcing mencibir. Dia menutup matanya dan tidak menjawab. Pemimpin Gereja Darah Merah sangat marah. Tepat saat dia akan meledak, suara keras datang dari sisi lain kolam darah. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin Gereja Darah Merah tampak terkejut. Sebelumnya, saat melihat dua tetua Gereja Darah Merah menyerbu ke arah mereka, Li Jing dan yang lainnya tahu bahwa mereka sudah tamat. Saat ini, Li Jing tidak peduli dengan adik perempuannya. Dalam situasi ini, menyelamatkan adik perempuannya adalah hal yang mustahil. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh lebih banyak anggota Gereja Darah Merah sebelum dia meninggal, mengganggu upacara pengorbanan darah mereka. Saudara, bunuh. Ketiganya telah berubah menjadi binatang buas. Li Jing menyerang ke depan sendirian dan menghadapi kedua tetua itu sementara dia dan Li Cheng menyerang pelindung lainnya. Bunuh satu. Itu sepadan. Membunuh sepasang adalah keuntungan besar. Menghadapi serangan musuh yang putus asa, kedua tetua itu sama sekali tidak panik. Mereka mencibir dan berkata, sebutir beras berani pamer di depan kita. Begitu mereka menyerang, mereka melepaskan rentetan serangan yang menyebabkan Li Jing memuntahkan darah dan terpental mundur. Dua prajurit alam inti mortal akhir melawan orang ini. Li Jing hanya kalah dari mereka dalam hal jumlah. Tidak, bahkan jika aku mati, aku ingin salah satu dari mereka mati. Berpikir sampai di sini, Li Jing tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia menggertakan giginya dan terus menyerang. Namun pada saat ini, energi panas yang membara menariknya mundur. Cahaya merah darah tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan mata Li Jing terbuka lebar. Siapa ini? 127. Siapa ini? Li Jing tanpa sadar berteriak, namun dia segera ditarik kembali oleh pria asing di belakangnya. Hal ini membuatnya terkejut. Namun tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat api yang dahsyat meledak dan berubah menjadi tinju yang menyala-nyala, bertarung dengan dua tetua sekte di depannya. Yang mengejutkan Li Jing adalah bahwa di bawah serangan pria misterius itu, dua tetua sekte itu terdorong mundur, dan dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, mereka telah berubah menjadi mayat. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah prajurit binatang. Li Jing dan dua saudara dari keluarga Li benar-benar menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menatap kosong ke arah prajurit binatang yang telah menyerang dua tetua sekte dan membunuh mereka dalam waktu yang sangat singkat. Prajurit binatang ini adalah Long Chen. Alasan mengapa Long Chen bersembunyi di sini adalah karena dia menunggu lima tetua sekte meninggalkan sisi pemimpin sekte darah merah. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana mungkin dia tidak bergerak. Long Chen telah mencapai alam intifan awal, dan dia juga telah mengolah tubuh tempur api petir, yang setara dengan keterampilan tempur tingkat mistik menengah. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan keterampilan tempur tingkat mistik menengah, tinju setan terbakar. Dengan serangan semacam ini, bahkan Feng Wutian yang berada di puncak alam intifana dapat menghadapinya, apalagi dua tetua sekte dari agama darah merah. Setelah menaklukkan dua tetua sekte, Long Chen segera mengaktifkan tujuannya saat ini. Langkah Jelajah Naga Sembilan Surga, Aktifkan. Dengan menggunakan langkah berkeliaran Sembilan Surga Naga, Long Chen meraih kedua mayat itu dan melompat ke tengah kerumunan. Saat ini, dia telah berubah menjadi bentuk jiwa naga. Dalam kondisi ini, dia mengaktifkan kemampuannya yang menantang surga, memurnikan darahnya menjadi ki. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, kedua prajurit intifana telah diserap ke dalam tubuhnya. Bagi Long Chen saat ini, seorang prajurit mortal core yang telah mencapai ranah mortal core hampir setara dengan binatang iblis peringkat mistik tingkat ketiga. Long Chen tidak membuang-buang energi apapun saat menyerap dan memurnikan darah mereka. Saat ini aku tidak bisa berhadapan dengan kepala kuil darah merah. Aku hanya bisa memancing para master sekte ini kesini dan melihat apakah aku bisa mencapai alam intifana akhir dengan menyerap esensi darah mereka. Ini adalah rencana Long Chen. Saat ini, dia menggunakan sembilan langkah naga pengembara surga untuk bergerak cepat di antara kerumunan. Satu-satunya orang yang bisa melihat sosoknya adalah pemimpin sekte darah merah, tetapi saat ini dia sedang berbicara dengan yang lingcing. Dua mayat kering dilempar di depan semua orang. Semua orang menghirup udara dingin. Pada saat mereka bereaksi, Long Chen sudah menghilang. Atau lebih tepatnya, dia sudah berbaur dengan mereka. Apa yang telah terjadi? Li Jing dan dua orang lainnya dengan cepat mengamati kerumunan, tetapi orang itu tampaknya telah menghilang. Senior, orang-orang dari sekte darah merah ini harus dibunuh. Senior, tolong bantu kami. Li Jing dan Li Cheng saling berpandangan. Mereka berdua merasa bahwa seseorang yang dapat dengan mudah membunuh dua prajurit mortal core seharusnya berada di alam earth core. Dia seharusnya memiliki cara untuk menghadapi pemimpin sekte Scarlet Blood. Namun, begitu suara mereka menghilang, tidak ada jawaban sama sekali. Semua orang bingung saat mereka mencari bis warrior di kerumunan tadi, tetapi tidak berhasil. Li Jing juga melihat Long Chen. Dia sangat senang melihat bocah itu berdiri di sana dengan patuh. prajurit kuat tadi, siapa dia? Sementara semua orang masih bingung, pemimpin agama darah merah telah mengetahui apa yang terjadi setelah mendengarkan ketiga master sekte. Berhentilah bersikap misterius. Kalian berdua, pergilah dan hadapi tiga musuh kecil itu. Begitu ada yang muncul, aku akan segera ke sana. Aku akan menghadapi mereka. Kali ini, pemimpin sekte darah merah tidak berani ceroboh. Seseorang yang bisa membunuh dua master sekte seperti ini jelas bukan orang biasa. Tapi, dia bersembunyi alih-alih bertarung secara terbuka. Jelas dia takut padaku. Sepertinya dia masih belum sebanding denganku. Tadi, dia menang hanya karena serangan diam-diam. Berpikir sampai di sini, pemimpin agama darah merah sudah berjalan ke sisi jembatan dan menatap ke sisi yang berlawanan. Dia belum berjalan ke sana. Dia ingin mencari orang itu sekarang dan membunuhnya karena dia takut orang yang paling penting, yang lincing, akan diselamatkan. Nenek Huang, jaga gadis kecil ini untukku. Aku akan menghadapi orang yang mencoba bersikap misterius ini. Setelah memberikan perintahnya, pemimpin sekte darah merah menatap yang lincing dengan tatapan mengancam. Kemudian, dia berdiri di tengah kolam darah dan mengamati kerumunan. Dia tahu pasti ada orang yang bercampur di sini. Adapun yang lincing, dia menatap kedua mayat kering itu dengan bingung. Dia kurang lebih tahu tentang situasi Longchen. Yang terpenting adalah Baizan Xiong telah meninggal seperti ini. Kaka, apakah kamu datang? Wajah yang lincing yang awalnya pucat berangsur-angsur cerah. Namun, mengingat betapa kuatnya kedua tetua lainnya dan bagaimana Longchen hanya berada di lapisan pembuluh darah naga ke-8 ketika dia meninggalkan desa Bayang, dia jauh dari wilayah bayangan merah yang baru saja muncul. Jadi, yang lincing tidak memiliki kepercayaan diri apapun. Meskipun aku tidak melihatnya dengan jelas, bayangan merah itu seharusnya dia. Hanya saja, bagaimana dia bisa sekuat ini? Memikirkan hal ini, yang lincing menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir dan melihat sesuatu. Tertawa getir dalam hatinya, yang lincing menggigit bibirnya dan terus memperhatikan pemimpin agama darah merah yang dipermainkan seperti monyet. Dapat dilihat bahwa Longchen pernah menyelamatkan Li Jing sebelumnya. Pemimpin sekte darah merah menyuruh dua tetua lainnya untuk bergerak, sehingga ia dapat memaksa Longchen keluar lagi. Ini adalah langkah yang sangat berguna. Jika kau seorang pria, maka lawanlah aku dengan adil dan jujur. Jika kau takut pada hal sekecil apapun, pahlawan macam apa kau ini? Pemimpin sekte darah merah memandang sekeliling dengan tatapan dingin. Melihat bahwa masih tidak ada gerakan, dia memberi isyarat kepada dua tetua lainnya dengan tatapan matanya. Baru saat itulah kedua tetua mulai menyerang Li Jing dan dua lainnya. Li Jing masih bisa menangani salah satu dari mereka, tetapi dia dan Li Cheng segera berada dalam situasi berbahaya. Pada saat ini, Longchen yang bersembunyi dalam kegelapan sangat marah ketika dia melihat bahwa dia dan Li Cheng berada dalam bahaya. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa aku akan segera menembus alam inti fana akhir. Sepertinya aku harus bertarung untuk terakhir kalinya. Berpikir sampai di sini, ketika dia dan Li Cheng hampir dipaksa ke jalan buntu, Longchen tiba-tiba berubah menjadi jiwa naganya. Kemudian, seperti anak panah darah, dia melesat ke arah kedua tetua itu. Tinju matahari iblis terbakar, api merah langit terbakar. Dua api merah langit membara berturut-turut dilepaskan oleh tangan kiri dan kanan Longchen. Serangan sekuat itu langsung membuat wajah kedua tetua late mortal core menjadi pucat. Mereka langsung mengeluarkan jurus terkuat mereka untuk melindungi diri. Adapun pemimpin sekte darah merah, saat merasakan posisi Longchen, dia pun melesat ke arah Longchen dengan kecepatan tercepatnya. Bajingan kecil. Mati. Namun, dia masih meremehkan Longchen. Longchen jauh lebih dekat dengan kedua tetua itu. Itulah sebabnya ketika dia tiba-tiba melesat maju, dia seperti tornado yang menyala-nyala yang menyapu kedua tetua itu. Ketika tornado itu lewat, yang tertinggal hanyalah dua mayat. Hal ini membuat pemimpin agama darah merah sangat marah. Namun, ini belum cukup. Ketika Longchen membunuh kedua tetua itu, dia tidak menyanyiakan esensi darah mereka. Kedua lelaki tua ini membantu orang jahat. Mereka pantas mati. Selain itu, setelah menyerap esensi darah mereka, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam inti fana akhir. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada satu gerakan ini. Setelah menangkap dua mayat itu, Longchen menggunakan trik yang sama lagi. Dia menggunakan langkah naga sembilan surga dan berlari ke kerumunan. Setelah itu, dia menggunakan skill blood refining key. Darah yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengalir ke tubuh Longchen. Darah itu dimurnikan dengan paksa menjadi truki berwarna merah darah yang mengalir ke mortal core di dantiannya. Siapa kamu? Kau telah membunuh para tetua agama darah merahku. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ketika murid-murid lainnya meninggal, pemimpin agama darah merah bahkan tidak mengerutkan kening. Namun, kelima tetua ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan setia kepadanya. Sekarang setelah empat dari mereka dibunuh oleh Longchen, pemimpin agama darah merah menjadi gila. Pemimpin agama darah merah ini memang seorang pejuang inti bumi, kecepatannya sangat cepat. Merasa bahwa bahkan di tengah kerumunan, musuh masih menyerbu ke arahnya. Longchen mengerutkan kening. Tetapi, aku masih punya waktu untuk memurnikan saripati darah ini. Setelah menyerap semua saripati darah, Longchen tiba-tiba melemparkan mayat itu ke arah pemimpin agama darah merah. Pada saat ini, pemimpin agama darah merah memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya. Niat membunuh terus-menerus keluar dari tubuhnya. Longchen memanfaatkan waktu dan memurnikan darah yang telah diserapnya menjadi kisejati. Namun, yang membuatnya kecewa adalah meskipun mortal core-nya telah bergerak beberapa kali, ia masih belum mencapai high sukses dari ranah mortal core. Aku masih sedikit lagi. Kali ini, aku benar-benar harus berhadapan langsung dengan pemimpin agama darah merah ini. Kekuatan pemimpin sekte darah merah tidak diragukan lagi. Longchen tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Ini adalah sesuatu yang tidak dia yakini, jadi dia tidak ingin melakukannya. Namun bagi yang lingcing, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Saat ini, mata yang lingcing basah. Ketika Longchen berhenti dan memperlihatkan transformasi jiwa naganya yang menarik perhatian, bagaimana mungkin yang lingcing tidak tahu siapa yang datang. Saat ini, dia tidak peduli mengapa Longchen begitu kuat. Dia hanya tahu bahwa Longchen akan tetap datang untuk menyelamatkannya. Tidak peduli apapun situasinya, ini sudah cukup. Saudara laki-laki. Tanpa sadar, yang lingcing berteriak. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan air matanya mengalir deras. Wajah putihnya basah oleh keringat. Teriakan ini didengar oleh Nenek Huang yang berada di sebelahnya. Nenek Huang berpikir sejenak, lalu matanya menampakkan ekspresi terkejut. Dia segera berteriak ke arah pemimpin Sekte Darah Merah, pemimpin, bocah ini adalah Longchen dari keluarga Lingwu. Dia dari keluarga yang yang membunuh Master Sueyuan, Pelindung Kin, dan Pelindung Si. Teriakan Nenek Huang membuat pemimpin Sekte Darah Merah menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Pada saat ini, dia telah memaksa Longchen keluar dari kerumunan dan hendak menyerang. Teriakan Nenek Huang mengejutkannya. Dia mencoba mengingat informasi orang ini. Memang, semuanya bisa dijelaskan, tetapi kekuatan Longchen tidak seperti yang dijelaskan. Kamu Longchen, pemimpin Sekte Darah Merah bertanya dengan tenang setelah mengetahui bahwa dia akan dikalahkan. Dia Longchen, Li Jing dan yang lainnya melihat dengan kaget. Mata dan mulut mereka terbuka lebar, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. 128 Setelah dikenali, Longchen tidak ingin bersembunyi lagi. Bagi para pengikut gereja Darah Merah, Longchen bagaikan wabah. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan mati. Ketika Longchen akhirnya dikendalikan oleh Kepala Agama Darah Merah, mereka semua mundur ketakutan dan bersembunyi di samping. Setelah itu, semua orang melihat ke arah Longchen dan Kepala Agama Darah Merah. Yang paling terkejut adalah Li Jing, Li Cheng, dan Li Jing. Kakak Li, bukankah kau mengatakan bahwa Longchen hanyalah seorang pendekar inti fana awal? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Saya pun tidak tahu. Dalam hati Li Jing, ada gelombang keterkejutan yang besar. Kita pasti meremehkannya. Bakat Longchen luar biasa, dia jauh lebih baik dari kita. Apa yang kita katakan sebelumnya agak memalukan. Sebelumnya, mereka telah meminta Longchen untuk tidak menyerang. Oh ya, ku dengar Longchen berasal dari keluarga Lingwu. Li Jing menganggupkan kepalanya dan berkata, Benar sekali, hanya seseorang dari keluarga Lingwu yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Namun, jika melihat nama keluarganya, dia seharusnya orang luar. Orang luar sepertinya tidak memiliki status tinggi di keluarga Lingwu. Tidak heran dia datang ke sini sendirian. Mereka dipenuhi dengan emosi terhadap Longchen. Sebelumnya, mereka mengira Longchen adalah yang terlemah di antara mereka, tetapi ternyata sebaliknya. Dia bahkan dapat membunuh seorang prajurit inti mortal akhir dengan mudah. Meskipun kekuatan tempur Longchen belum mencapai alam inti bumi, itu tidak jauh dari itu. Memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam inti fan awal, Li Jing merasa itu tidak dapat dipercaya. Kepala suku darah merah juga sangat tertarik pada Longchen. Dia menatap Longchen dengan heran dan berkata, Ku dengar saat kau meninggalkan keluargamu, kau hanya berada di level ke-8 alam naga vena. Namun, hanya dalam waktu sebulan, kau telah mencapai alam inti fan awal, dan kau bahkan memiliki kekuatan tempur seperti prajurit inti fana puncak. Anak muda, aku tidak menyangka kau begitu jenius. Pada titik ini, satu-satunya solusi adalah menguatkan diri dan bertarung dengan sekuat tenaga. Terhadap pemimpin agama darah merah, Longchen harus membunuhnya. Master sekte memiliki prestasi seperti itu di usia yang masih muda. Dibandingkan denganku, kau adalah seorang jenius yang jauh lebih hebat. Benar-benar. Pemimpin sekte darah merah berkata sambil menyeringai, kau adalah anggota keluarga limu, tetapi kau datang ke sini sendirian. Sepertinya kau tahu identitas asliku, mengganggu upacara pengorbanan darahku aku akan mengambil nyawamu sekarang. Ayo lakukan. Dalam suasana yang intens ini, aura kedua pria itu terus meningkat, menjadi pusat perhatian orang banyak. Mati. Pemimpin sekte darah merah berteriak. Di bawah tekanannya, Longchen tidak menyerah. Hal ini membangkitkan amarahnya. Tiba-tiba, aura alam inti bumi menekan Longchen dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu. Seorang prajurit alam inti bumi memang jauh lebih kuat daripada prajurit alam inti fana. Longchen mengerutkan kening. Dia menggunakan Dragon Nine Heaven's Roaming Steps. Meskipun itu adalah keterampilan gerakan tingkat mistik pemula, jika dia menggunakannya dengan baik, itu sudah cukup untuk menghadapi lawannya. Kamu bahkan tahu keterampilan bergerak. Tapi aku juga memilikinya, dan bahkan lebih kuat darimu. Langkah bayangan darah, aktifkan. Pemimpin sekte darah merah menggunakan keterampilan gerakan ini. Tiba-tiba dia berubah menjadi banyak bayangan darah. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Longchen. Longchen segera merasakan tekanan yang sangat besar. Pemimpin agama darah merah ini benar-benar sekuat ini. Namun, itu tidak mengherankan. Dia adalah cucu Kaisar Yuan. Meskipun dia tidak diterima dengan baik, bagaimana mungkin tempat kecil seperti Longchen dapat dibandingkan dengan sumber dayanya sendiri. Langkah Naga Sembilan Surga telah sepenuhnya ditekan oleh langkah bayangan darah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, langkah bayangan darah masih merupakan keterampilan gerakan tingkat mistik menengah. Serangan, penempaan tubuh, dan penyembuhan, aku adalah mistikus tingkat menengah di ketiga area ini. Aku seharusnya bisa menggunakan area ini secara maksimal. Serangan dan penempaan tubuh sebenarnya bisa disatukan. Semakin kuat yang satu, semakin besar serangan, pertahanan, dan kecepatannya. Karena itu, Longchen mengerti apa yang harus dia lakukan. Nak, kau memang agak kuat, tapi kau masih jauh dari lawanku. Blood Shadow Steps telah memaksa Longchen terpojok. Dalam pertempuran ini, meskipun kedua belah pihak belum bergerak, pemimpin Sekte Darah Merah telah memegang inisiatif dengan kuat. Upacara pengorbanan darah tidak dapat diganggu terlalu lama. Jadi, Longchen, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Untuk dapat mati karena gerakan ini, anggaplah itu sebagai kehormatanmu. Suara tawa main-main terdengar di telinga Longchen. Dalam mimpimu. Pada saat ini, Yang Lingqing sedang menatap ke sisi ini. Awalnya, dia yakin dengan kemampuan Longchen untuk membunuh seorang prajurit inti mortal akhir. Namun, kenyataannya adalah bahwa Longchen masih belum sebanding dengan pemimpin Sekte Darah Merah. Ketika melihat Longchen dipojokkan oleh pemimpin Sekte Darah Merah, wajah Yang Lingqing dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati setelah datang ke Istana Iblis Darah Merah, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa nyawa Longchen akan terlibat dalam kematiannya. Saudara Chen, cepatlah pergi. Jangan khawatirkan aku. Dia berteriak sekuat tenaga, tetapi nampaknya Longchen tidak mendengarnya sama sekali. Pada saat berikutnya, Yang Lingqing melihat pemimpin agama Darah Merah melancarkan serangan dahsyat pada Longchen. Dengan serangan ini, bocah itu pasti akan mati. Di samping Yang Lingqing, Nenek Huang yang menjaganya tertawa jahat. Kerutan di wajahnya membuatnya tampak seperti hantu yang baru saja keluar dari neraka. Energi surga dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan di tangan pemimpin agama Darah Merah. Kedua telapak tangannya dengan cepat membentuk segel, dan truki merah samar berputar di sekitar tangannya. Tahukah kau mengapa titik merah di antara kedua alis kita disebut segel Darah Merah? Menghadapi serangan kuat lawannya, Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia menggunakan Dragon Nine Heavens Roaming Steps dan terbang ke arah lawannya. Pada saat yang sama, dia telah melepaskan serangan terkuatnya. Tidak mendengar jawaban Longchen, pemimpin agama Darah Merah berkata, itu karena serangan ku ini disebut. Petik 2 Kirmizi Darah Segel Dengan ledakan keras, di bawah kendali pemimpin agama Darah Merah, Ki Sejati meledak dan terbentuk menjadi telapak darah besar yang terbang ke arah Longchen. Dan di sisi Longchen, energi panas yang membara telah terbentuk. Itu seperti matahari hitam yang terbang menuju telapak tangan berdarah. Tinju setan matahari membakar surga, setan matahari menembus bumi. Itu sebenarnya adalah keterampilan pertempuran tingkat menengah yang mendalam. Bocah, lumayan. Di bawah tawa pemimpin agama Darah Merah, Longchen dan dia memulai tabrakan hebat. Li Jing dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat kompetisi yang begitu besar. Kakak Li, apakah menurutmu dia bisa berhasil? Li Cheng bergumam. Menghadapi alam inti bumi, Longchen sudah seperti anak panah yang siap melesat. Jika dia ingin berhasil, itu akan sangat, sangat, sangat sulit. Setelah mengucapkan kata sulit, tiga kali, Longchen dan pemimpin agama Darah Merah akhirnya berhadapan langsung. Dalam kondisi seperti ini, menggunakan dimensun penetrating earth adalah jurus terkuat Longchen. Bahkan jika itu adalah Feng Wutian, dia tetap akan terluka parah oleh jurus ini. Namun, pemimpin sekte Darah Merah jelas jauh lebih kuat daripada Feng Wutian. segel Darah Merah aneh itu memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat dilawan oleh dimensun penetrating earth. Lebih tepatnya, truki milik Longchen tidak cukup untuk mendukung kekuatan sebenarnya dari Burning Heaven dimensun fish. Ini adalah pertama kalinya melihat dimensun penetrating earth milik Burning Heaven dimensun meledak di tengah serangan orang lain. Kemudian, gelombang yang melonjak itu seperti gelombang laut raksasa saat menghantam tubuh Longchen. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, serangan kuat segel Darah Merah itu masih membuat Longchen memuntahkan setegup darah. Sudah lama sekali dia tidak terluka, rasa sakit seperti terbakar ini membuat Longchen merasa sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, kekuatan bertarungnya berkurang drastis. Sekali lagi, ayah pasti akan mati di sini. Longchen, teknik pengembalian asal. Dengan pengingat lingki, Longchen menstabilkan tubuhnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan keterampilan hidup tingkat menengah yang mendalam, teknik pengembalian asal. Seketika, cahaya neon putih menyapu tubuhnya, memperbaiki kerusakan pada organ dalam dan ototnya sedikit demi sedikit. Meskipun serangan pemimpin agama Darah Merah kuat, Longchen memiliki tubuh pertempuran api petir dan kekuatan pertahanan sisik naganya tidak buruk. Ditambah dengan kemampuannya menghindar, luka yang diterimanya kali ini tidak terlalu serius. Namun, di mata pemimpin Sekte Darah Merah dan yang lainnya, tindakan ini sudah cukup untuk merenggut nyawa Longchen. Yang lingcing sudah berteriak gugup. Kelompok tiga orang akan secara impulsif melawan pemimpin Sekte Darah Merah. Sayang sekali, semua jenius ini ingin melawanku. Bahkan jika mereka mati, mereka pantas mendapatkannya. Sambil memikirkan hal ini, pemimpin agama Darah Merah hendak menghabisi kelompok Li Jing yang beranggotakan tiga orang. Imajinasimu terlalu hebat. Kau ingin membunuhku hanya dengan ini. Luka-lukanya tidak serius, dan dengan bantuan teknik pengembalian asal, saat Longchen berbicara, dia hampir pulih. Bagaimana ini mungkin? Ketika pemimpin agama Darah Merah melihat Longchen luka, matanya terbelalak dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tahu betul seberapa kuat segel Darah Merah miliknya. Dia bahkan pernah membunuh seorang prajurit inti bumi sebelumnya, tetapi hari ini, ketika menghadapi seorang prajurit di alam inti fana awal, segel itu malah kehilangan efeknya. Tidak mungkin, Longchen, terima seranganku lagi. Melihat Longchen baik-baik saja, yang Ling Jing akhirnya pulih dari kesedihannya. Namun, pemimpin Sekte Darah Merah menyerang lagi dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada batu berat di atas jantungnya. Kakak, kamu pasti baik-baik saja. Setelah berhasil lolos dari tangan pemimpin agama Darah Merah sekali, Longchen tidak khawatir sama sekali. Aku menggunakan tinju matahari iblis pembakar surga, tubuh pertempuran api petir, dan teknik pengembalian asal. Dengan ini, akan sulit bagi pemimpin agama Darah Merah untuk membunuhku. Matanya melirik yang Ling Jing. Ketika dia melihat gadis kecil itu menatapnya dengan air mata di matanya, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Dia berpikir dalam hati, tapi yang bisa kulakukan hanyalah menunda. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan Ling Jing. Memikirkan hal ini, Longchen tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Namun, waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir, pemimpin Sekte Darah Merah menyerang lagi, kali ini dengan segel darah merah. Serangan ini adalah sesuatu yang ditakuti Longchen. Kau ingin membunuhku? Tidak semudah itu, Dimensun menembus bumi. Mengandalkan metode sebelumnya, Longchen sekali lagi menghindari serangan ini. Kali ini, pemimpin Sekte Darah Merah akhirnya kehilangan kesabarannya. Semuanya, dengarkan perintahku, bunuh, Su Weyuan. Nenek Huang, aku akan menyerahkan tubuh yin misterius kepadamu. 129. Mendengar perkataan pemimpin agama darah merah, Longchen terkejut. Yang bisa dia lakukan sebelumnya hanyalah mengulur waktu, tetapi jelas bahwa pemimpin agama darah merah tidak memiliki banyak kesabaran. Meskipun empat tetua telah meninggal, baginya, upacara pengorbanan darah tidak dapat dihentikan. Selama pemandian darah selesai, aku akan dapat melangkah ke alam inti bumi awal. Dengan bakat seperti itu, bahkan jika aku kembali ke kota Kaisar Yuan, aku akan diperlakukan secara normal. Berpikir sampai di sini, pemimpin agama darah merah mulai tertawa gila. Semuanya, bunuh mereka. Pelindung, dengarkan perintahku, hentikan ketiga badut ini. Dari delapan pelindung Scarlet Blood Religion, empat orang telah tewas, dan empat sisanya adalah pejuang mortal core realem awal. Dua dari mereka menghalangi Li Cheng, dan dua lainnya menahan Li Jing. Adapun pemimpin agama lainnya, mereka semua mulai menyerang gadis-gadis yang tak berdaya. Bagi kelompok harimau dan serigala ini, hanya butuh waktu sebentar saja bagi ratusan gadis untuk mati. Pada saat itu, bahkan jika Li Jing dan dua lainnya berhasil melarikan diri, itu akan sia-sia. Bagi Longchen, hal terpenting adalah bahwa sesepu bernama Huang Po telah mengeluarkan belati tajam dan hendak menebas leher yang lincing yang seperti bulu angsa. Kau sangat cemas dan marah, kan? Tapi Longchen, apakah kau pikir kau bisa lolos dari telapak tanganku? Pemimpin agama darah merah terkeke saat dia berdiri di depan Longchen. Meskipun dia berdiri di sana dengan santai, dia masih bisa menyerang kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat Longchen, mustahil baginya untuk menyelamatkan yang lincing saat ini. Adapun yang lain, mereka sudah menyerang gadis-gadis itu. Saudara-saudara, bunuh. Selama kita membunuh gadis-gadis ini, kita akan menjadi lebih kuat. Membunuh. Haha, setelah malam ini, kita saudara-saudara akan bisa makan dan minum dengan baik. Jika kita membunuh gadis-gadis ini, bukankah kita akan bisa mendapatkan lebih banyak gadis? Serangkaian teriakan hantu dan lolongan serigala terdengar. Ketika gadis-gadis itu mendengar bahwa mereka tidak akan hidup lama lagi, mereka menangis lebih keras lagi. Beberapa dari mereka menjadi pucat dan pingsan. Bajingan. Saat ini, mata Longchen sepenuhnya berwarna merah darah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku berjanji kepada kakek dan paman kedua bahwa aku akan membawa lingking kembali dalam keadaan utuh. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Kekuatan. Kekuatan. Saya ingin kekuasaan. Longchen menundukkan kepalanya dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Aura kuno dan berdarah tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pemimpin Sekte Darah Merah masih tertawa, tetapi senyumnya membeku saat ini. Apa ini? Tepat saat dia merasa bingung, Longchen mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Suara gemuruh ini mengguncang seluruh kota bawah tanah. Pemimpin Sekte Darah Merah yang berdiri di depan Longchen tiba-tiba melihat dua lampu merah darah muncul dari mata Longchen. Tato Naga Merah Tua mulai muncul di sisik Naga Longchen, dari wajah hingga kakinya. Mengaum. Raungan naga ini cukup untuk mengguncang dunia. Hal itu membuat semua orang yang bersemangat yang hendak bergerak menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap Longchen dengan linglung. Di dalam tubuh Longchen, naga darah yang tak terhitung jumlahnya meraum dan melonjak. Energi spiritual yang kuat menyapu pikiran Longchen. Ini adalah memurnikan darah menjadi Qi. Sebenarnya, ketika yang lingcing dalam bahaya, Lingqi sedang bersiap untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa lemahnya dia, dia tidak mempertimbangkan hal ini. Pada saat ini, Longchen yang marah dan tak berdaya memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk berkuasa. Perubahan dalam tubuhnya tampaknya memenuhi kebutuhannya ini. Tubuh Longchen saat ini seperti pusaran air berwarna merah darah. Ketika kekuatan pusaran air meletus, selama itu adalah seseorang dari Sekte Darah Merah, mereka semua akan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bahkan pemimpin Sekte Darah Merah merasakan darah di tubuhnya melonjak, apalagi yang lainnya. Di bawah kekuatan melahap pusaran darah merah Longchen yang kuat, beberapa orang mengeluarkan teriakan menyedihkan. Orang-orang ini semuanya lemah, mereka bahkan belum mencapai alam pembuluh darah naga kelima. Apa yang terjadi pada Bai Zan Xiong juga terjadi pada mereka masing-masing. Pertama adalah alam pembuluh darah naga kelima, lalu terus naik. Selama seseorang dari agama Darah Merah, mereka semua merasakan gerakan ini. Darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh mereka dan mengalir deras ke arah Longchen. Di bawah daya hisap dan penyaringan pusaran yang kuat, darah tersebut secara paksa diubah menjadi energi sejati berwarna merah darah, yang kemudian diserap oleh Longchen. Garis keturunan, ini adalah kekuatan paling dasar dari makhluk hidup manapun. Ini adalah kelanjutan dan pewarisan kehidupan. Itulah sebabnya ada teknik yang disebut pemurnian darah menjadiki. Itu karena kekuatan tersembunyi yang terkandung dalam garis keturunan terlalu kuat. Apa yang sedang terjadi? Melihat orang-orang dari Scarlet Blood Religion, selama mereka lemah, mereka semua jatuh ke tanah kesakitan. Mereka memuntahkan darah, dan yang lainnya tidak lebih baik. Bahkan wajah Latte Mortal Core Granny Huang dipenuhi dengan rasa sakit. Belati di tangannya jatuh ke tanah. Li Jing dan dua orang lainnya benar-benar terkejut. Meskipun lawan mereka saat ini adalah para pejuang intifan awal, mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri, dan wajah mereka berubah. Tatapan mata Li Jing berubah dingin. Dia melemparkan tiga belati terbang dan menusuk jantung ke empat pria itu. Pada saat ini, seolah-olah sebuah bendungan telah terbuka, dan semua darah di tubuh mereka mulai mengalir ke arah Longchen. Meskipun mereka terkejut, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, Li Jing, Li Cheng dan dua orang lainnya saling memandang dan memahami maksud masing-masing. Oleh karena itu, mereka berteriak dengan marah dan menyerang mereka yang tidak jatuh ke tanah. Adapun Li Jing, dia menyerang Nenek Huang. Monster macam apa kamu? Meski anak buahnya dibantai, pemimpin agama darah merah tidak bergerak. Dia masih menahan kemampuan melahap yang kuat dari tubuh Longchen. Hal ini menyebabkan darahnya mendidih, dan dia bahkan menduga bahwa jika dia menyerang dengan terlalu kuat, dia akan berakhir seperti yang lain, dan darahnya akan meledak. Pada saat ini, kemampuan melahap Longchen telah mencapai batasnya. Dengan bantuan Li Jing dan dua orang lainnya, para pengikut sekte darah merah semuanya berubah menjadi mayat kering. Ketika para gadis melihat pemandangan yang mengerikan ini, mereka tidak pingsan karena ketakutan. Bagi mereka, orang-orang yang telah meninggal semuanya adalah binatang. Melihat bagaimana binatang-binatang ini mati, mereka merasakan kelegaan di hati mereka. Tatapan semua orang beralih ke sumber darah yang melahap itu. Mereka yang belum pernah melihat Longchen sebelumnya semuanya menebak apa itu. Hewan-hewan ini ingin darah kita untuk dibudidayakan, tetapi dia malah menghisap darah mereka. Ini pasti balasan dari surga. Yang Li Jing melihat pemandangan ini dengan linglung. Dia menatap pria itu. Ini bukan pertama kalinya dia membalikkan keadaan seperti ini. Tubuh Longchen dipenuhi dengan rahasia, dan rahasia inilah yang membuatnya begitu kuat. Melihat para pengikutnya sendiri mati satu per satu, jelaslah bahwa ia akan segera menjadi jenderal tanpa pasukan. Pemimpin sekte darah merah itu menatap Longchen dengan mata yang hampir menyemburkan api. Nenek Huang, bunuh tubuh yin misterius ini untukku. Pemimpin sekte darah merah itu berteriak. Dia berbalik dan melihat Li Jing dan Nenek Huang sudah bertarung. Keduanya berada di alam intifana akhir, tetapi Nenek Huang dibatasi oleh ki pemurnian darah Longchen. Hanya dalam beberapa gerakan, dia ditusuk oleh pisau lempar Li Jing. Pada saat ini, darah di tubuhnya mulai mengalir keluar dan berkumpul menuju Longchen. Ah! Nenek Huang menjerit kesakitan. Tubuhnya yang layu menjadi semakin keriput. Hanya dalam beberapa gerakan, dia telah berubah menjadi mayat kering seperti pengikut agama darah merah lainnya. Orang-orang dari sekte darah merah tumbang satu per satu dan berubah menjadi mayat kering. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Setelah Nenek Huang meninggal, para pengikut alam naga lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tumbang satu per satu. Pemimpin Scarlet Blood Religion tercengang. Kali ini, dia benar-benar menjadi jenderal tanpa pasukan. Selama itu adalah seseorang dari Scarlet Blood Religion, tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Selama mereka adalah prajurit dari alam naga, mereka semua terbunuh oleh ki pemurnian darah Longchen. Mereka yang bukan dari alam naga juga terbunuh dengan bantuan Li Jing dan dua lainnya. Kali ini, Longchen telah membunuh lebih dari seribu orang. Dia tidak pernah menyangka suatu hari dia akan menjadi seorang maniak pembunuh. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkannya. Ketika dia mencapai alam inti fana akhir, dan esensi darah Nenek Huang telah memasuki tubuhnya dan berubah menjadi ki sejati berwarna merah darah, batas antara alam inti fana awal dan alam inti fana akhir-akhirnya mengendur. Energi sejati berwarna merah darah yang tak terbatas mengalir deras di dalam dantiannya. Inti fana di dalam dantiannya berputar kencang saat menahan masuknya energi sejati. Saat berputar, inti itu menyusut dengan cepat hingga volume inti fana menyusut dari delapan menjadi tujuh. Inikah kekuatan seorang prajurit inti mortal akhir? Prajurit inti mortal akhir, inilah prajurit inti mortal sejati. Setelah menyebarkan keterampilan ki pemurnian darah, kota bawah tanah akhirnya kembali ke keadaan semula. Akan tetapi, situasi saat ini adalah selain pemimpinnya, semua orang dari agama darah merah telah mati. Tanah dipenuhi mayat-mayat kering. Pemandangan seperti ini sungguh mengerikan. Long Chen dan pemimpin sekte darah merah berdiri di satu sisi kolam darah. Di sisi lain, dia dan Li Cheng pergi menyelamatkan gadis-gadis itu, sementara Li Jing menyelamatkan yang lingcing dari pilar besi dan berkumpul kembali dengan yang lain. Meski perubahan besar telah terjadi, hati semua orang masih terasa berat. Sebab, pemimpin agama darah merah, yang terkuat di antara mereka, masih belum terluka. Skill milik Long Chen, Blood Refinning Ki, hanya bisa digunakan untuk melawan prajurit Dragon Vein. Sedangkan untuk prajurit Mortal Core seperti Granny Huang, tanpa serangan Li Jing, mereka akan mampu menahannya dengan mudah. Sedangkan bagi pemimpin agama darah merah, meskipun itu akan membatasi pergerakannya, namun itu tidak akan mampu menyakitinya. Skill Blood Refinning Ki ini berbeda dari skill-skill sebelumnya. Long Chen hanya menggunakannya di saat-saat kritis. Berbeda dari skill Blood Refinning Ki sebelumnya, skill ini digunakan di area yang luas. Meskipun jurus ini pada dasarnya masih memurnikan darah menjadi ki, jurus ini punya nama baru, melahap dunia darah. Pada saat ini, mata pemimpin agama darah merah dipenuhi darah saat dia menatap Long Chen. Kali ini, kalian semua akan mati. 130. Orang-orang dari gereja darah merah suci semuanya telah mati, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa tenang karenanya. Karena pemimpin agama darah merah masih hidup, di ala akar dari gereja darah merah suci. Hanya dengan membunuhnya, gereja darah merah suci dapat benar-benar hancur. Namun, membunuh pemimpin agama darah merah, seberapa sulitkah itu? Setelah Li Jing menyerahkan yang lingcing kepada Li Cheng He, dia berjalan menuju Long Chen. Saat ini, Long Chen sedang menghadapi pemimpin sekte darah merah sendirian, jadi dia pasti berada di bawah banyak tekanan. Long Chen, aku akan membantumu. Melihat Li Jing hendak memasuki konfrontasi antara Long Chen dan pemimpin sekte darah merah, Long Chen tiba-tiba berkata, kakak Li, kamu harus kembali. Aku ingin berurusan dengan pencuri ini sendiri. Apa? Li Jing terkejut, namun tatapan mata Long Chen yang tegas dipenuhi dengan perasaan yang tak tertahankan, menyebabkan Li Jing menghentikan langkahnya. Dia seorang pejuang inti bumi, kau bukan lawannya. Kata-kata cemas Li Jing tidak mengubah pikiran Long Chen sama sekali. Melihat Long Chen melambaikan tangannya padanya, Li Jing hanya bisa mundur tanpa daya. Pada saat ini, pemimpin sekte darah merah berbalik dan menatapnya, apa terburu-buru. Saat giliranmu tiba, aku akan memberimu kematian. Setelah itu, tatapannya yang dingin dan haus darah mendarat pada Long Chen. Aku tidak peduli jenis keterampilan jahat apa yang kau gunakan tadi, tetapi karena kau telah menghancurkan gereja darah merah suci yang dibangun dengan susah payah olehku, Yang Chi Sui, maka aku akan meminum darahmu. Saat ini, Long Chen telah mencapai kondisi terkuatnya, yaitu alam inti fana akhir. Ini adalah alam inti fana yang sebenarnya, dan kekuatan yang dimilikinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia masih bisa menghadapi musuh, tetapi sekarang, dia penuh percaya diri. Melihat yang lingcing yang bersemangat, dia menatapnya dengan percaya diri. Baru sekarang Long Chen menghadapi pemimpin sekte darah merah. Berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Dia tampaknya masih tidak takut mati. Cahaya berdarah yang ganas muncul di mata pemimpin sekte darah merah Yang Chi Xie. Dibandingkan sebelumnya, aura yang lebih ganas meletus dari tubuhnya. Dapat dilihat bahwa dirinya saat ini jauh lebih marah daripada sebelumnya. Sejak awal, dia ingin membunuh Long Chen. Sudah kukatakan sebelumnya, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sambil meraung, Yang Chi Sui berubah menjadi anak panah darah yang menusuk ke arah Long Chen. Satu-satunya orang yang pantas mati adalah kamu. Kecepatan Long Chen tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat saat dia merasakan kekuatan besar dalam dirinya. Langkah Jelajah Naga Sembilan Surga, Aktifkan Keterampilan Tempur Ketangkasan Bagaimana kemampuan kelas mistik tingkat pemula ini dapat dibandingkan dengan kemampuan kelas mistik tingkat menengahku. Langkah Bayangan Darah Keduanya melepaskan teknik gerakan mereka dan melesat dengan cepat. Yang membuat yang lain tidak bisa menerima adalah bahwa kedua sosok itu seperti angin puyuh, bertarung dengan sengit di tengah deru angin. Apa? Bagaimana kecepatanmu menjadi begitu cepat? Suara terkejut Yan Cixue terdengar dari dalam. Keduanya baru saja bertukar pukulan, dan keduanya terlempar ke belakang. Kekuatan luar biasa yang keluar dari tinju Long Chen membuat ekspresi Yan Cixue sedikit berubah. Jadi kau sudah mencapai alam inti fana tingkat lanjut. Tapi, kamu baru di alam inti fana lanjutan. Dibandingkan dengan prajurit inti bumi, masih ada celah yang besar. Dari pertarungan sengit ini, Long Chen dapat merasakan perbedaan antara kekuatannya saat ini dan Yan Cixue. Dia punya rencana dalam benaknya. Setelah mencapai alam inti fana lanjutan, semuanya benar-benar berbeda. Long Chen tahu bahwa selain Yan Cixue, semua orang menatapnya dengan gugup. Lagi pula, jika Long Chen kalah, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari takdir kematian. Pertarungan ini adalah yang paling krusial. Memangnya kenapa kalau kamu cepat? Jangan lari kalau kamu punya nyali. Di alam ini, ketika Long Chen menggunakan langkah berkeliaran sembilan surga naga, Yan Cixue benar-benar merasa tidak dapat mengejarnya. Hal ini membuatnya ingin muntah darah. Saat ini, Long Chen seperti ikan loah, dia sama sekali tidak dapat menangkapnya. Semua serangannya meleset, dan ini membuat Yan Cixue semakin marah. Mentalitas yang telah ia kembangkan selama lebih dari 10 tahun telah dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen hari ini. Mau mu? Tepat pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berbalik. Melihat Long Chen tidak lagi menghindar, Yan Cixue mencibir. Dia sekali lagi menggunakan Scarlet Bloodshell yang pernah dia gunakan sebelumnya. Namun, Scarlet Bloodshell kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Jelas bahwa kemarahan di hati Yan Cixue telah mendorongnya untuk menggunakan serangannya yang paling kuat. Long Chen, mati. Segel darah merah. Saat dia berbalik, Long Chen juga menggunakan serangan terkuatnya. Setelah mencapai rana inti fana lanjutan, dia menjadi lebih mahir dalam menggunakan keterampilan tempur mistik menengah ini. Dia pada dasarnya dapat melepaskan kekuatan penuh dari tinju pembakar matahari iblis. Jadi begitulah adanya. Tinju pembakar matahari iblis, matahari iblis menembus bumi. Jumlah energi sejati seorang prajurit inti mortal tingkat lanjut telah meningkat 10 kali lipat. Saat ini, energi sejati Long Chen hampir setara dengan seorang prajurit inti bumi. Bersama dengan tubuh tempur Thunder Flame, Long Chen tahu bahwa Yan Cixue bukanlah tandingannya. Sekali lagi, dia menggunakan Devil Sun Penet Reds Dirt. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Yan Cixue menggunakan Scarlet Blood Cell, dia tiba-tiba melihat Devil Sun hitam di atas kepalanya, yang setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Seketika, ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia masih seorang prajurit inti fana. Sementara Yan Cixue masih dalam keadaan terkejut, mereka berdua sekali lagi beradu. Namun, kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, Long Chen tidak sebanding dengan Yan Cixue. Namun kali ini, di bawah tinju pembakar matahari iblis milik Long Chen, segel darah merah benar-benar terbakar dan hancur. Sebagian besar kekuatannya, di bawah tatapan mata Yan Cixue yang terkejut, tidak mau, dan putus asa, telah sepenuhnya menelannya, mengubahnya menjadi sepotong arang hitam. Yan Cixue, yang awalnya dalam kondisi sempurna, telah berubah menjadi arang hitam hanya dalam sekejap. Dia berdiri diam di tempat. Sedangkan Long Chen, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia pulih dari transformasi jiwa naga, lalu dia menatap yang lincing dengan senyum di wajahnya. Sudah selesai, adikku sayang. Mengapa kau tidak menunjukkan sesuatu kepada kami? Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak. Semuanya sunyi-senyap. Ketika tubuh Yan Cixue berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah, barulah semua orang tersadar. Mengenai kekuatan Long Chen, tentu saja, gadis-gadis ini tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa Long Chen telah menang, dan itu berarti mereka diselamatkan. Tentu saja, mereka bersorak. Li Jing dan dua orang lainnya tahu kekuatan Long Chen, tetapi Long Chen telah membunuh Yan Cixue saat ini, menyelesaikan krisis. Ini membuat mereka tidak dapat memahami hal ini. Long Chen, apakah dia benar-benar membunuh pemimpin agama darah merah? Gigi Li Jing gemetar saat dia bertanya kepada dua saudara di sebelahnya untuk konfirmasi. Menatap tumpukan debu hitam itu, dia menganggupkan kepalanya dengan susah payah dan berkata, ku rasa begitu. Melihat wajah acu-ta'acu dan seringai Long Chen, Li Jing akhirnya mempercayainya. Anak ini, ku rasa dia bukan karakter yang sederhana di keluarga Ling Wu. Jika dia bekerja sedikit lebih keras, dia mungkin akan diterima di keluarga inti. Sambil mendesah dalam hatinya, Li Jing mengirim yang Lingqing ke sisi Long Chen. Ketika Long Chen menggunakan Devoring Blood World, yang Lingqing tahu bahwa titik balik telah tiba. Dia juga menduga bahwa Long Chen akan berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan. Ini bukan pertama kalinya, tetapi karena ini bukan pertama kalinya, yang Lingqing sangat tersentuh. Saudara laki-laki, petik 2, berjalan sedikit begelombang, yang Lingqing tiba di depan Long Chen. Peluk aku, kita ini kakak beradik, jangan malu-malu. Long Chen membuka lengannya, tampak seperti seorang pria sejati. Tidak. Awalnya, yang Lingqing agak terkendali, tetapi dia dengan cepat terhibur oleh Long Chen. Aku menyelamatkanmu, tapi keubahkan tidak memelukku. Huh, ini benar-benar kerugian besar. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan membiarkanmu berdarah-darah dengan orang itu dan mengubahmu menjadi orang-orang itu. Sambil berbicara, Long Chen menunjuk ke arah orang-orang yang telah diubahnya menjadi mayat kering. Melihat orang-orang itu, yang Lingqing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah tidak apa-apa membunuh begitu banyak orang. Long Chen juga tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa dia telah membunuh begitu banyak orang kali ini. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Long Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Mereka yang pantas dibunuh tetap harus dibunuh, kata Lingqi tiba-tiba. Long Chen bukanlah orang yang akan menanggapi sesuatu dengan serius. Dia hanya bisa menyimpan masalah ini di dalam hatinya untuk saat ini. Dia menoleh ke arah yang Lingqing sambil tersenyum nakal dan berkata, kakek dan ayahmu sedang menunggumu. Aku akan mengantarmu pulang. Pulang. Kata, rumah, membuat yang Lingqing tiba-tiba menangis. Ia teringat bahwa jika bukan karena pemuda di depannya ini, ia tidak akan pernah bisa pulang dan bertemu dengan orang-orang yang ingin ia temui. Baiklah, ayo pulang. Sambil berjalan diam-diam ke sisi Long Chen, yang Lingqing menyeka air matanya dan dengan main-main menarik lengan Long Chen. Merasakan kehangatan dari tubuhnya, Long Chen terkejut dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Ekspresimu menjijikan. Lingqi berkata dengan cemburu dari dalam pedang Lingqi. Long Chen pura-pura tidak mendengarnya dan membawa yang Lingqing keluar dari kota bawah tanah. Dalam perjalanan, dia menoleh dan berkata dengan suara yang jelas, kakak Li, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan jadi aku akan pergi dulu. Sekarang setelah Sekte Darah Merah hilang, kamu dapat membantuku mengirim gadis-gadis ini pulang satu per satu. Jika ada masalah, kamu dapat pergi ke Ola Qingyang milik Clan Qingyang keluarga Lingwu. Long Chen telah menyelesaikan bagian tersulit, jadi mereka bertiga bersedia mengerjakan sisanya. Teman kecil Long Chen, selamat tinggal. Gadis-gadis cantik ini jelas mengingat nama Long Chen. Mereka baru saja memperoleh harapan dari keputus asaan, jadi mereka semua linglung. Namun, pemuda bernama Long Chen ini sudah cukup bagi mereka untuk diingat seumur hidup. Semoga kita bisa bertemu lagi. Melihat mereka pergi, Li Jing menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Long Chen masih ingat pintu keluar kota bawah tanah. Saat hendak pergi, dua orang tiba-tiba masuk dari pintu masuk. Kekuatan seperti itu membuat bulu kuduk Long Chen berdiri tegak.